Nah untuk yang tiga, accountable, mengikuti dari decisive ini Berarti kan kita ngambil keputusan yang bulat ya Yang diperlukan dalam mengambil keputusan itu adalah tanggung jawabnya Karena kita itu decisive, maka kita harus juga bertanggung jawab Bagaimana kalau ternyata keputusan yang kita ambil ini salah? Kita memerlukan tanggung jawab di situ ya Jadi seorang mimpi itu harusnya tanggung jawab juga di situ Oke, thank you Terima kasih Siap, thank you Umar, keren Boleh kasih aplos, reaksion aplosnya ke teman-teman kelompok empat Thank you Umar, lanjut ada kelompok lainnya? Silahkan Bang, izin masuk bang Oke, silahkan sebutkan namanya Nama saya Yopi Sanjaya dari kelompok satu Mewakili kelompok satu juga dari hasil diskusi tadi Terkait gambaran kepemimpinan masa depan Intinya gitu ya bang? Oke, betul Oke, jadi kita dapat tiga kata Atau tiga kata kunci Yang pertama Ada inovatif Yang kedua up to date Atau melek informasi Dan yang ketiga itu pendiriannya kuat juga Mengapa bisa dikatakan begitu? Karena kita sudah di era digital Maka kita perlunya pembaruan Di inovatif Untuk memanfaatkan sesuatu yang masih ada Intinya gitu bang Yang kedua Up to date itu Melek informasi Intinya kita menggali banyak informasi Untuk mengambil suatu keputusan Atau menyerap informasi Sehingga dijadikan untuk inovasi ke depannya Dan yang ketiga itu pendirian kuat Maksudnya kan Dampak dari teknologi Kan biasanya Yang gak jauh-jauh dekat-dekat dari sini Ada berita hoax Mungkin yang berita-berita bohong kayak gitu Intinya kita jangan terlalu mudah terpercaya Dan menentukan keputusan yang tepat Selain itu Berpikir secara Logika juga sih Kak Menurut saya gitu Pendirian kuat Biar kokoh dari Banyaknya informasi Yang diserap gitu Untuk menentukan keputusan yang tepat Menurut saya begitu Lama diskusi kompok tadi Oke thank you OP Luar biasa Makasih banget Teman-teman Kelompok satu Keren Lanjut Satu kelompok lagi Terakhir Silahkan Oke Ada Pak Ishal ya Silahkan Saya perkenalkan saya Muhammad Faisal dari Perwakilan kelompok 6 Berdasarkan hasil diskusi dari kelompok kami Kami memutuskan untuk memakai tiga kata Untuk mendeskripsikan Bagaimana kemimpinan masa depan Yang pertama itu Progresif Maksud dari progresif ini Kita dalam memimpin sebuah organisasi Atau sebuah kelompok Kita harus berorientasi ke Kedepan Kita harus berorientasi untuk Perkembangan di masa depan Sebenarnya ini mirip-mirip dengan Visioner ya Tapi Kurang lebih seperti itulah Orientasinya itu harus Masa depan Perkembangan masa depan Itu yang pertama Yang kedua Kolaboratif Nah dalam sebuah organisasi itu kan Tujuan yang ingin dicapai itu kan Tujuan demi kepentingan bersama ya Nah untuk mencapai tujuan tersebut Karena tujuan yang kepentingan bersama Bukan untuk kepentingan pribadi Tentunya harus disapai dengan Melibatkan Semua anggota yang ada di organisasi itu Jadi Semua anggota bisa bekerja bersama Dan menikmati hasilnya Secara bersama Sesuai tujuan yang setelah disepakati Itu yang kedua Nah yang ketiga Yang terakhir itu Inovatif Kami berpikir salah satu sifat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin itu adalah Inovatif Yang dimaksud inovatif ini adalah Seorang pemimpin harus bisa Menciptakan sesuatu yang berbeda Untuk kebaikan organisasi itu sendiri Karena Waktu kan berjalan ya Waktu kan berjalan dan Kita itu harus Berkembang Kita tidak bisa Memanfaatkan Atau tetap di Zona yang satu Kita harus berpindah ke zona yang lain Dan dengan cara berpindahnya ini apa Yaitu dengan berinovasi Ya kurang lebih Itu dari saya Terima kasih Oke Thank you Pak Isau Keren juga Terima kasih teman-teman yang wakili Karena gak bisa Kayaknya gak bisa semua kelompok Nanti gak ada materi yang saya sampaikan Kalau semua kelompok Keren banget Saya sangat apresiasi Apa yang teman-teman pikirkan Itu menjadi sebuah-buah pikir teman-teman Yang akhirnya Dieelaborasi menjadi satu ide bersama Dari kelompoknya masing-masing Keren Oke kita lanjut ya teman-teman Nah Kalau kata Napoleon Bonaparte Seorang pemimpin adalah Pemberi harapan Nah Tadi teman-teman kan Punya challenging-challenging Dan segala macam Yang harus dilakukan pemimpin Adalah memberikan harapan Atas challenging-challenging Atau harapan-harapan yang tadi Ada Begitupun di era sekarang Di era pandemi COVID-19 Pemimpin yang bisa bertahan Adalah pemimpin-pemimpin Yang bisa memberi harapan Atas masa-masa sulit ini Makanya Kalau misalnya kalian Lihat Salah satu pemimpin Yang paling saya suka Adalah perempuan Yang perempuan adalah Angela Merkel Dia seorang kanselir Jerman Dia dengan Memberikan harapan Berbagai Kebijakan-kebijakan yang Pro-masyarakat Dan lain-lain Sehingga Jerman menjadi salah satu negara Yang dapat menanggulangi COVID-19 Sangat luar biasa Nah Inilah yang diharapkan Dari seorang pemimpin Kayak gitu Kalau kata Napoleon Bonaparte Nah Tadi kan ada challenging-challenging Menurutmu Apa makna Pemimpin dan dipimpin? Nah Makna Tadi udah Kita juga coba Elaborasi Dimana harus progresif Dimana harus inovasi Dan lain-lain Tapi pertanyaannya adalah Bagaimana Membentuk hal tersebut Bagaimana Menciptakan Individu-individu Yang punya karakter Yang teman-teman harapkan Di masa depan Oke Salah satu jawabannya adalah Dengan Spiritual Leadership Kalau teman-teman Biasanya mendengar kata Spiritual Leadership Kayaknya Keagamaan banget nih Kak Didit nih Dan segala macem No teman-teman Spiritual Leadership Sebenarnya Tidak hanya Berkaitan tentang Bagaimana Kedekatan teman-teman Dengan misalnya Agama Atau Nilai-nilai kesucian Atau nilai-nilai etis Dan lain-lain Tapi Spiritual Leadership Ini memandang Kepemimpinan secara holistik Secara holistik Maksudnya seperti apa sih? Nah Secara holistik Ini maksudnya adalah Kepemimpinan Yang dibagi Menjadi Beberapa spektrum Atau beberapa faktor Yang pertama adalah Di dalam Spiritual Leadership Adalah melihat Bagaimana Ketika kalian Menempatkan diri Menjadi pemimpin Harus melihat Men Atau orang Atau pengurus Kalian harus melihat dulu nih Kalian harus mengumpulkan Apa sih sebenarnya Harapan-harapan Yang ada Di dalam benak Pengurus kalian Jadi misalnya Ketika kalian menjadi Pemimpin satu komunitas Satu organisasi Dan lain-lain Usahakanlah menjadi pendengar yang baik Sehingga bisa menjadi Pembicara yang baik Jadi jangan sampai Misalnya ketika kalian Membuat visi-visi Dan segala macam Hanya basicnya adalah Basic knowledge-nya Dari kalian gitu Tapi bukan dari Anggota-anggota Atau dari pengurus kalian Nah Kalau misalnya Sudah mendengar Mendengar hal tersebut Lalu ada step yang kedua nih Kalau di Spiritual Leadership Apa sih? Itu namanya adalah Transformasi dan keragaman Pertama kalian harus Menghargai dulu nih Semua ide-ide yang ada Semua gagasan yang ada Makanya Kenapa sih Saya tadi minta kalian Buat ngobrol Sama teman kelompok Nah disitu Sebenarnya terlihat nih Siapa sih orang Yang bisa punya Karakter kepemimpinan Kenapa? Karena kalau misalnya Saya nih Saya diskusi dengan Asesor Indonesia Mengajar Dia bilang misalnya Sebenarnya Dit yang kami lihat Itu bukan orang Yang mendominasi Ketika diskusi Tapi bagaimana Orang yang menjembatani Ide-ide orang lain Ketika diskusi Nah itu baru nilai Karakter kepemimpinan Yang sesungguhnya Nah hal-hal Kayak gitulah Yang harus Dilakukan oleh Seorang pemimpin Jadi ketika misalnya Diskusi Ketika tadi ngobrol Dan lain-lain Sebenarnya tidak harus Ide teman-teman Misalnya individu Seorang yang harus Diikuti Tapi bagaimana Teman-teman menjembatani Ide-ide tersebut Misal Saya contohkan Misalnya tadi Di kelompoknya Di kelompoknya Paisal Misalnya ada Kata progresif Terus misalnya ada Di kelompoknya Paisal Misalnya Luti bilang Keimanan Sal gitu Misalnya gitu Nah Paisal Misalnya harus bisa Menjembatani Misal dengan kata-kata Seperti ini Oh iya Luti Keimanan itu Bisa juga masuk Dalam ranah Progresifitas Karena bagaimana Menjadi progresif Menjadi Menjadi Pembaru Dengan nilai-nilai Keagamaan Masing-masing Dan segala macem Itu menjadi Satu karakter yang Bagus Ketika kita Kuatkan secara bersama Jadi jangan sampai Menjudging Misalnya Menganggap Ah ide kamu itu Buruk Ide kamu itu Jelek Dan segala macem Itu sangat buruk Sekali Nah Kalau misalnya Sudah melakukan Step kedua Step ketiganya Apa sih Di spiritual leadership Ini kemitraan Kemitraan ini Kalian bangun Partnership Bangun jejaring Bangun networking Jangan pernah Membeda-bedakan Satu individu Dengan kelompok-kelompok Tertentu Misalnya Kalian menganggap Diri kalian adalah Paling progresif Paling maju Dan segala macem Kalian males banget Gabung sama orang-orang Yang misalnya Punya Ideologi Kayak Keislaman Dan segala macem Nah itu jangan Karena Kemitraan ini penting Buat Kalian membuka Berbagai perspektif Baru gitu Kalian bisa Membuka ruang-ruang Yang akhirnya Melanjutkan ke step Selanjutnya Itu step Kolaborasi Kenapa sih Karena jujur Teman-teman Di tahun kemarin Saya adalah menjadi Kepala Departemen Pendidikan Dan Penalaran Di Bempis Dan saya Sering sekali Buat event Ini Ngundang Ngundang misalnya Kayak Manik Ngundang kayak Ketua LBH Ngundang kayak Haris Ajar Dan lain-lain Gitu Ya saya Tanpa sekali Bayar Gitu Karena memang Saya sudah Membangun Kemitraan Dan karena itu Kita bisa Melakukan kolaborasi Kita bisa Mengundang Banyak narasumber Yang akhirnya Tanpa mengeluarkan Biaya yang besar Dan lain-lain Ini pentingnya Membangun Kemitraan Lalu berkolaborasi Dengan baik Jadi Melakukan Organisasi yang Sustainable Dengan Bagaimana Memulai keragaman Nilai-nilai Kebersamaan Dan lain-lain Perlu dilakukan Yang paling sulit Di organisasi adalah Step terakhir Atau step yang kelima Adalah memberikan Inspirasi Inspirasi ini Berkaitan tentang Apresiasi Teman-teman Karena Misalnya Teman-teman Jarang banget Melakukan Mengucapkan Tiga kata ajaib Misalnya Tolong Maaf Terima kasih Hal-hal Kayak itu Penting banget Dalam organisasi Teman-teman Kan capek Teman-teman Sifatnya Kerelawanan Misalnya Dalam organisasi Tapi Misalnya Teman-teman Tidak pernah Mengapresiasi Apapun Kinerja Dari Teman kalian Tidak pernah Mengucapkan Terima kasih Tidak pernah Meminta maaf Ketika Misalnya Meminta Tolong Sesuatu Dan lain-lain Hal-hal Ini yang penting Kenapa Hal ini Yang paling Tinggi Tarapnya Karena Teman-teman Individu Itu punya nilai Namanya Kalau di dalam Sosiologi Namanya Eksistensialisme Dimana Orang itu Pengen Diakui Keberadaannya Nah Ketika Teman-teman Mengapresiasi Pengurus Kalian Anggota Kalian Misalnya Atau Teman-teman Kalian Pasti Mereka itu Merasa bahwa Kehadiran Mereka Sangat Berguna Sangat Dibutuhkan Dan lain-lain Jadi Penting banget Buat Di dalam Satu Organisasi Adanya Budaya Budaya Menginspirasi Atau Budaya Budaya Mengapresiasi Kepada Setiap Individu Yang ada Dalam Satu Organisasi Tertentu Lalu Selanjutnya Harus Kayak gimana Nah Di dalam Spiritual Leadership Ini punya Nilai-nilai Tertentu Apa sih Nilainya Ada tiga Pertama Task Performance Lalu ada Kedua adalah Knowledge Sharing Terus Yang terakhir Adalah Innovation Behavior Apa sih Tiga Nilai-nilai Ini Dan Mengapa Hal ini Penting Oke Kita akan Diskusikan Hal ini Nah Yang pertama Adalah Task Performance Dimana Kalian Harus Membagi Enerja Tiap Misalnya Anggota Atau Tiap-tiap Pengurus Kalian Kedalam Sistem Pembagian Kerja Dan Delegasi Tugas Yang Terarah Nah Jadi Kalian Juga Harus Membagi Tugas-tugas Mereka Terus Ketika Kalian Membagi Juga Kalian Harus Memastikan Basic Need Atau Kebutuhan Dasar Dari Pengurus Kalian Ini Terpenuhi Misal Disini Saya Contohkan Agus Agus Tugasnya Di Departemen Cominfo Tugas Dia Adalah Melakukan Pengembangan Konten Digital Yang Terdiri Infografis Postal Release Event Dan Lain Lain Terus Basic Needs Dia Apa Basic Needs Dia Berarti Dia Harus Punya Ruang Buat Melatih Diri Buat Misalnya Mengembangin Konten Gimana Kalian Misalnya Berikan Link-link Pelatihan Misalnya Atau Kebutuhan Kebutuhan Yang Bisa Membantu Misalnya Atau Kalian Alokasikan Anggaran Hal kayak Gini Yang Penting Di Dalam Text Performance Jadi Bagaimana Membagi Tugas Sesuai Dengan Performance Anggotanya Masing-masing Jadi Kalian Jangan Pernah Misalnya Membebankan Satu Tugas Tapi Secara Ambigu Gak Jelas Terus Penuh Tanda Tanya Dan Lain Lain Ini Biasanya Yang Terjadi Ketika Kenapa Si Individu Ini Kok Kurang Aktif Kok Kurang Kegiatannya Kurang Jelas Dan Segala Macem Karena Dia Sendiri Bingung Harus Ngapain Di Organisasi Ini Harus Ngerjain Apa Kayaknya Gue Nunggu Perintah Doang Dan Segala Macem Nah Ini Yang Akhirnya Gagal Sering Banget Gagal Dipahami Oleh Teman Menjadi Ketika Menjadi Pemimpin Sendiri Lalu Ada Yang Kedua Nah Kedua Ini Penting Banget Ada Knowledge Sharing Behavior Bagaimana Membangun Perilaku Berbagi Sejarah Teman Teman Yang Memang Misalnya Udah Sering Baca Buku Udah Sering Diskusi Dan Lain Lain Misalnya Sejak Dari SMA Gitu Tapi Ternyata Pengetahuan Itu Cuman Jadi Legitimasi Bahwa Teman Teman Terlihat Lebih Intelektualitas Daripada Teman Teman Kalian Nah Itu Salah Banget Apalagi Yang Lebih Salah Ketika Kalian Menjudging Seseorang Sebagai Orang Yang Bodoh Orang Yang Tidak Pandai Orang Yang Tidak Suka Dan Seharusnya Ketika Kalian Memiliki Pengetahuan Yang Banyak Kan Harus Punya Budaya Men-sharing Pengetahuan Kalian Melalui Berbagai Diskusi Misalnya Di dalam Internal BEM Kalian Misalnya Atau Di dalam Organisasi Kalian Atau Di dalam Lingkungan Pertemanan Kalian Terus Ada Budaya Peduli Hal Kayak Gini Bisa Membangun Budaya Peduli Pada Organisasi Sendiri Kenapa Karena Akhirnya Ketika Kalian Membangun Koneksi Melalui Berbagi Pengetahuan Kalian Akan Merasa Dekat Satu Sama Lain Kalian Akan Merasa Bahwa Dia Selalu Sharing Selalu Mendengarkan Apa Yang Saya Bicarakan Selalu Mengapresiasi Pengetahuan Saya Dan Lain Hal Hal Ini Yang Harusnya Coba Dibentuk Di Dalam Satu Organisasi Jadi Kalian Bisa Secara Kontekstual Memahami Apa Yang Dia Maksud Apa Yang Dia Pengen Karena Kalian Sudah Terbiasa Sharing Pengetahuan Satu Sama Lain Ini Biasanya Jarang Banget Sharing Masalah Proker Atau Cuman Masalah Program Proker Ini Apa Dan Segala Macem Jarang Yang Mau Sharing Eh Gimana Tugas Sejarah Afrika Atau Sejarah Ini Nah Hal Kayak Gitu Jadi Biasakan Melakukan Obrolan Obrolan Juga Yang Tidak Hanya Soal Tugas Tugas Kalian Di Dalam Organisasi Atau Di Dalam Komunitas Tentu Tapi Membangun Sebuah Budaya Bagaimana Kalian Juga Mendiskusikan Hal Hal Yang Dapat Membantu Kalian Di Rana Personal Kalian Kayak Gitu Selanjutnya Ada Yang Terakhir Yang Terakhir Itu Berbicara Tadi Behavior Adalah Kecenderungan Untuk Mencari Kebaruan Dan Tantangan Untuk Merasakan Pengalaman Baru Sebagai Pembelajaran Nah Biasanya Bem-bem Di Kampus Kita Gitu Ini Sangat Sulit Melakukan Inovation Behavior Kenapa Karena Challenging Misalnya Ada Senior-senior Yang Masih Ikut Campur Dengan Kepengurusan BEM Kalian Atau Ada Pengurus-pengurus BEM Kalian Yang Juga Saklek Gitu Dalam Artian Gak Mau Deng Ambil Challeng Kayak Gini Kayaknya Susah Dan Segala Macem Nah Inovation Behavior Ini Bisa Terbentuk Ketika Kalian Sudah Melakukan Knowledge Sharing Jadi Kalian Sama-sama Tahu Kalian Sama-sama Dalam Posisi Yang Rata Dimana Pengetahuan Kalian Seimbang Jadi Apapun Yang Kalian Jelaskan Misalnya Oke Saya Pengen BEM Itu Ngadain Pelatihan Kenapa Ini Penting Growth Mindset Punya Berpikiran Untuk Terus Bertumbuh Untuk Terus Berkembang Dan Lain Lain Nah Inovation Behavior Ini Bisa Terlaksana Atau Bisa Terjadi Ketika Tadi Kalian Harus Melakukan Knowledge Sharing Dulu Berbagi Pengetahuan Dulu Supaya Sama-sama Paham Contoh Misalnya Melakukan Program Scale Up Sesuai Minat Mereka Terus Membedah Isu Kekinian Tentang Sejarah Dan Coba Mengusungkan Solusinya Dan Lain Lain Misalnya Nah Jadi Inovation Behavior Ini Harus Ada Dalam Satu Organisasi Supaya Bisa Apa Supaya Bisa Adaptasi Sesuai Dengan Perkembangan Jamannya Jadi Individu Teman-teman Juga Bisa Beradaptasi Karena Misalnya Kegagalan Organisasi Komunitas Di era Pandemi Sekarang Adalah Ketika Mereka Tidak Bisa Beradaptasi Dengan Kondisi Kondisi Jaman Dengan Kondisi Kondisi Yang Tidak Memungkinkan Misalnya Harus Terba Offline Harus Terba Ketemu Langsung Dan Lain Lain Maka Tidak Heran Teman-teman Misalnya Perusahaan Perusahaan Seperti Startup Sekarang Itu Sangat Menjamur Perusahaan Perusahaan Yang Paling Kaya Di era Sekarang Adalah Perusahaan Yang Bisa Beradaptasi Contoh Misalnya Seorang Elon Musk Dia Membangun Tesla Dan Lain Kenapa Dia Bisa Sesukses Itu Karena Dia Punya Inovation Behavior Punya Perlaku Untuk Melakukan Inovasi Dia Melihat Bagaimana Masa Depan Challenging Masa Depan Seperti Apa Dan Harus Diselesaikan Dengan Solusi Seperti Apa Jadi Menanamkan Nilai-nilai Seperti Itu Di Dalam Diri Kalian Ini Menjadi Satu Karakter Yang Penting Sekali Di Masa Depan Ketika Kalian Tidak Punya Nilai Ini Maka Akan Sangat Sulit Sekali Akhirnya Dibuat Atau Dibentuk Sendiri Seperti Itu Teman-teman Semua Nah Lalu Ketika Ini Apa Karakteristik Apa Yang Akhirnya Membentuk Nilai-nilai Ini Menjadi Sangat Kuat Nah Kalau Dalam Proses Assessment Ini Kalau Misalnya Nanti Di Aplikasinya Ini Sebenarnya Harusnya Dibasuk Di Aplikasi Dan Belum Boleh Di Share Ini Kalau Misalnya Di Aplikasinya Ada Asesmen Kayak Gini Karakteristik Nanti Dimulai Dari PC Yang Ditetapkan Nah Spiritual Leadership Itu Memandangnya Seperti Apa Pertama Adalah Pemimpin Dan Pengikut Peduli Terhadap Diri Sendiri Dan Sesama Jadi Mindfulness Dulu Terhadap Diri Sendiri Baru Bagaimana Kalian Punya Rasa Empati Terhadap Sesama Jadi Jangan Sampai Akhirnya Kalian Cuman Punya Rasa Berkorban Buat Organisasi Dan Lain Lain Tapi Nggak Punya Rasa Mindfulness Dari Diri Kalian Sendiri Lalu Yang Kedua Adalah Sumber Motivasi Intrinsik Nah Ini Kalian Harus Punya Motivasi Kenapa Kalian Harus Menjadi Individu Yang Progresif Kenapa Kalian Harus Menjadi Individu Yang Terus Mindset Dan Lain Lain Harus Punya Alasan Harus Punya Tujuan Agar Kalian Bisa Tahu Langkah Langkah Untuk Mencapai Tersebut Seperti Apa Lalu Di Dalam Stimulation Of Effort Bagaimana Usaha Kalian Bagaimana Keyakinan Kalian Buat Mewujudkan Hal Tersebut Misalnya Dari Mulai Kepercayaan Terus Tindakan Apa Yang Harus Dilakukan Dan Lain 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 Lalu Yang Keempat Ada Individual Versus Keanggotaan Grup Nah Ini Ini penting Benget Kalian Harus Mempertimbangkan Apa Nilai Nilai Atau Kebutuhan Kebutuhan Yang Harus Dipenuhi Oleh Individual Misalnya Oleh Individu Individu Dalam Pengurus Atau Organisasi Tertentu Lalu Apa Kebutuhan Yang Harus Dihasilkan Oleh Kelompok Misalnya Dibem Dibem Itu Ada DPC DPC Tertentu Dan Segala Macem Apa Yang Dia Butuhkan Apa Yang Dia Harus Penuhi Dan Lain Lain Kalian Sebagai Pemimpin Harus Melihat Kebutuhan Kebutuhan Itu Dan Coba Merealisasikan Kebutuhan Kebutuhan Tersebut Lalu Atribut Atribut Berkaitan Tentang Bagaimana Tujuannya Tujuan Sosial Kalian Seperti Apa Terus Tujuan Misalnya Buat Dapat Nilai Ekonomis Seperti Apa Terus Bangun Cinta Yang Altruistik Artinya Bagaimana Kalian Tidak Memandang Satu Organisasi Tidak Memandang Satu Misalnya Komunitas Satu Pertemanan Kalian Hanya Menguntungkan Misalnya Kayak Transaksional Itu Gak Boleh Dalam Konsep Spiritual Leadership Bagaimana Membangun Kepemimpinan Melalui Cinta Yang Altruistik Dimana Cinta Yang Penuh Dengan Kasih Sayang Penuh Dengan Pengorbanan Dan Dan Tanpa Memandang Apa Yang Kamu Berikan Apa Yang Kamu Hasilkan Dan Segala Macem Tapi Bagaimana Saling Memenuhi Kebutuhan Satu Sama Lain Lalu Yang Terakhir Atau Yang Kenam Adalah Tujuan Motivasi Pengikut Secara Intrusik Melalui Praktik Nilai Hal Yang Tadi Saya Sebutkan Yang Pertama Adalah Ada Yang Disebut Sebagai Personal Commitment And Productivity Kenapa Ini Akan Dapat Terwujud Di Spiritual Leadership Karena Tadi Kita Membangun Satu Kepemimpinan Melalui Menjadi Pendengar Yang Baik Dulu Kita Mendengarkan Pengurus Kita Kita Hearing Mencari Tahu Apa Kebutuhan Dia Jadi Ketika Personal Commitment Ini Sudah Dipenuhi Misalnya Kebutuhan Komitmen Dan Segala Macem Maka Harapan Dan Keyakinan Mereka Akan Menghasilkan Peningkatan Rasa Buat Akhirnya Terus Berorganisasi Terus Ada Di BM Misalnya Terus Ada Di Komunitas Dan Lain Lain Misalnya Kayak Gitu Teman Lalu Yang Kedua Adalah Adanya Positive Human Health Bagaimana Menjadi Orang Yang Lebih Positif Menjadi Orang Yang Lebih Punya Makna Kenapa Hal Hal ini Bisa Terujud Karena Kalau Misalnya Teman-teman Tahu Di dalam Diri Teman-teman Individual Teman-teman Ada Empat Destruktif Emosi Ada Ketakutan Ada Kemarahan Ada Rasa Kegagalan Ada Rasa Kesombongan Empat Destruktif Emosi Ini Dapat Dihancurkan Ketika Teman-teman Punya Mindfulness Terhadap Diri Teman-teman Juga Terhadap Kelompok Di Dalam Lingkungan Teman-teman Atau Dalam Satu Organisasi Teman-teman Nah Hal-hal Kayak Gini Yang Akan Dipecahkan Melalui Spiritual Leadership Yang Terakhir Adalah Build Life Statification Adalah Bagaimana Teman-teman Memiliki Ketenangan Dan Keadilan Kenapa Ini bisa Terujud Tadi Karena Pembagian Tugas Sudah Jelas Basic Need Kebutuhan Teman-teman Perindividu Sudah Dipenuhi Jadi Ide Teman-teman Gagasan Coba Diwadahi Coba Kepemimpinan Ini Jadi Teman-teman Akan Dilihat Sebagai Jadi Anggota Teman-teman Akan Merasa Bahwa Ini ruang Yang tepat Untuk Terus Bertumbuh Ini ruang Yang tepat Untuk Terus Bertembang Dan Mereka Merasa Bahwa Semua Hal Yang Akhirnya Diharapkan Bisa Saya Dapatkan Di Sisi Organisasi Atau Kelompok Teman-teman Kayak Gitu Terus Yang Yang Paling Yang Akhirnya Membuat Spiritual Leadership Ini Menjadi Penting Adalah Mereka Tidak Pernah Melihat Bagaimana Individu Itu Berasal Dari Mana Tapi Mereka Melihat Bagaimana Individu Tersebut Harus Berkembang Melalui Kepemimpinan Yang Memiliki Cinta Yang Altruistik Teman-teman Kayak Gitu Jadi Hal-hal Kayak Gitu Menjadi Yang Paling Penting Di Era Sekarang Terus Terakhir Bagi Saya Organisasi Yang Baik Atau Pemimpin Yang Baik Adalah Itu Berkorban Bukan Untuk Dikenal Namanya Tetapi Semata-mata Untuk Membela Cita-cita Bersama Karena Tadi Prinsip Dari Spiritual Leadership Adalah Mindfulness Terhadap Dia Sendiri Mindfulness Terhadap Kelompok Lalu Menghasilkan Cinta Yang Altruistik Terhadap Organisasi Atau Kelompok Yang Teman-teman Pimpin Kayak Gitu Teman-teman Yang Mungkin Bisa Saya Terima kasih Bang Didit Atas Penjelasan Mengenai Materi Kepemimpinan Mungkin Teman-teman Dari 2021 Ada yang Mau ditanyakan Terkait Materi Kepemimpinan Mungkin Kita Buka Sesi Tanya-jawab Atau Kita Diskusikan Mengenai Kepemimpinan Sudah Ada Yang Raise Hand Saya Lihat Tadi Muhammad Faisal Dulu Mungkin Silahkan Faisal Ya Terima kasih Atas Kesempatannya Ya Kak Mohon-maaf Sebelumnya Saya Oke Untuk Sementara Karena Lagi Sambil Nge-charge Ya Kak Didit Saya ingin Bertanya Bagaimana Cara Mengatasi Misalkan Kita Sudah Melakukan Pembagian Tugas Secara Jelas Pada Anggota-anggota Kita Tapi Salah Salah Satu Anggota Yang Mendapat Tugas Tertentu Ini Tidak Menjalankan Tugasnya Secara Profesional Dan Cenderung Mengabaikan Tugasnya Yang Saya Tanyakan Adalah Bagaimana Cara Untuk Mengatasi Anggota Yang Tidak Profesional Terima Terima Oke Kenapa Kenapa Problemnya Dan Segala Macem Karena Pertama Teman-teman Kalau Sifatnya Relawan Sebenarnya Teman-teman Tidak Punya Kapasitas Untuk Memaksa Mereka Mengerjakan Sesuatu Karena Sifatnya Ya sudah Relawan Dan Segala Macem Tapi Bagaimana Teman-teman Memaksa Mereka Buat Punya Growth Mainset Punya Bertumbuh Dan Segala Macem Jadi Biasakan dulu Ngobrol Empat Mata Cari tahu Apa sih Problem Dia Karena Kita Biasanya Sering Menjudging Orang Tanpa Tahu Apa sih Masalah Dia Apa sih Problem Dia Dan Segala Macem Dulu Ketika Saya Di B Misalnya Ada Juga Pengurus Yang Misalnya Ternyata Ada Masalah Di Keluarganya Dan Segala Macem Jadi Biasakan Itu Dulu Kedua Kalau Misalnya Ini Menghambat Organisasi Dan Segala Macem Ya Udah Orang-orang Yang memang Sebenarnya Tidak Punya Satu PC Misalnya Dalam Artian Ya Sudah Dia Tidak Mau Berkembang Sudah Cukup Tinggalkan Problem Itu Dan Pikirkan Individu Individu Lain Yang Bisa Yang Bisa Untuk Akhirnya Membangun Organisasi Kalian Menjadi Lebih Baik Jangan Sampai Kalian Hanya Fokus Terhadap Satu Problem Akhirnya Kalian Meninggalkan Banyak Orang Yang Harusnya Kalian Pikirkan Juga Sampai Misalnya Menggebor Geborkan Di Sosmed Misalnya Si Orang Ini Jelek Kalian Bukan Anak SMP Yang Ributnya Di Status WA Atau Ributnya Di Status Story Instagram Dan Lain Jadi Usahakan Cara Yang Lebih Diplomatis Kalau Misalnya Sifatnya Kerelawanan Kayak Gitu Pak Isal Baik Terima 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 Sampai Banyak Atas Jawabannya Oke Sama Sama Keren Banget Faisal Atas Pertanyaannya Mungkin Sudah Ada Yang Raise Hand Lagi Dari Tadi Fadila Umar Boleh Silahkan Fadila Umar Terima 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 Saya Mau Bertanya Tadi Kak Bilang Parti Stratif Emosi Diselesaikan Apabila Kita Mindful Yang Tadi Disebutin Mindful Terhadap Bersendiri Terus Habis Terhadap Pomp Kita Cuma Dari Yang Saya Lihat Kalau Kita Mikir Diri Sendiri Abis Itu Baru Kelompok Bukannya Itu Yang Sering Penyebab Kehancurannya Suatu Kelompok Contohnya Rospir Nero Terus Yang Kayak Gitu Karena Mereka Mikir Diri Sendiri Sebelum Orang Lain Gitu Yang Saya Pertama Antara Saya Salah Paham Atau Gimana Oke Sip Thank you Umar Pertanyaan Yang Menarik Oke Pertama Adalah Konsep Mindfulness Dengan Konsep Bagaimana Mementingkan Diri Sendiri Itu Sangat Beda Sekali Mindfulness Adalah Bagaimana Kalian Memenuhi Segala Sesuatu Sesuai Dengan Kebutuhan Sesuai Dengan Apa Yang patut Memang Kalian Dapatkan Itu Itu Yang Akhirnya Dianggap Sebagai Mindfulness Kalau Misalnya Anggapan Mementingkan Kepentingan Sendiri Itu Kayak Misalnya Dia Mengambil Segala Sesuatu Hanya Untuk Keuntungan Dia Mindfulness Adalah Bagaimana Melihat Segala Sesuatu Dengan Penuh Nilai Dimana Misal Oke Kalau Gue Berbaik Kepada Orang Lain Misalnya Gue Akan Mendapatkan Juga Kebaikan Kepada Orang Lain Nah Konsep Konsep Mindfulness Dalam Psikologi Itu Demikian Umar Jadi Kenapa Penting Memahami Mindfulness Jadi Kalian harus Berpikir Oke Kebutuhan Gue Seperti Ini Gue Harus Memenuhi Kebutuhan Gue Harus Memimpin Orang Lain Jadi Bagaimana Dia Bisa Membedakan Dimana Posisi Dia Sebagai Individu Memenuhi Kebutuhan Dia Dimana Posisi Dia Sebagai Pemimpin Memenuhi Kebutuhan Kelompok Nah Itulah Yang Mengapa Pentingnya Mindfulness Jadi Kalian Bisa Membedakan Dimana Kepentingan Kepentingan Individu Dimana Kepentingan Kepentingan Kelompok Yang Harus Diwujudkan Secara Bersama Sama Kayak Gitu Tapi Tanpa Mengorbankan Satu sama Lain Bisa Pemimpin Misal Di dalam Satu Organisasi Gak Ada Duit Pun Gitu Misal Dulu Kalau Zaman Saya Misalnya Jualan Oasis Yang Beli Tetap Saya Sendiri Tetap Misalnya Yang Sosis Tetap Saya Sendiri Itu Artinya Kalian Tidak Mindfulness Terhadap Diri Kalian Di Organisasi Kalian Akhirnya Kalian Cuma Jadi Korban Organisasi Nah Itu Yang Akhirnya Tidak Bisa Membedakan Mindfulness Bagaimana Individu Dengan Mindfulness Terhadap Kelompok Kayak Gitu Umar Paham Paham Berarti Itu Bukan Memorban Kebutuhan Satu Sama Lain Bukan Mendingan Atas Atau Bawah Tapi Kita Harus Bisa Bedain Mana Yang Kita Butuhkan Mana Yang Kelompok Kita Butuhkan Betul Betul Terima kasih Terjawab Thank you Oke Ini Kayaknya Ada pertanyaan Di kolom chat Menarik Bahas Kejabat Benar Ada yang Nanya Dari Muhammad Arif Tanjung Mungkin Saya Bacakan Pertanyaannya Bagaimana pendapat Kak Didit Tentang Kata-kata ini Calon pemimpin Biasanya Idealis banget Tapi kalau sudah Menjabat Nanti paling gak Kepake Idealisnya Gimana tuh Bang Oke Ini menarik Sebenarnya Kalau kalian Kalau kalian Apa ya Kalian Kalau kalian Sudah baca buku The Man of Contradiction Jokowi Yang Ben Blit Dia Bagus banget Nulis-nulis Angretik Jokowi Tentang Ben Blit Disana Ngejelasin Kenapa sih Orang Macem Jokowi Ini contohnya Jokowi Ini di Live Youtube Lagi bahas Jokowi Diserang Misalnya contohnya Contohnya Jokowi Di tulisan Ben Blit Yang mengatakan Bahwa Jokowi itu kan Tadinya dari masyarakat Dari rakyat Dan segala macem Tapi Kenapa Misalnya ketika Memimpin Malah jadi Setuju dengan Oligarki Dan lain-lain Misalnya Nah Sebenarnya Yang harus kalian Pahami secara Holistik adalah Ketika kalian Menjadi pemimpin Kalian tidak Hanya Punya Satu Kedudukan Kekuasaan Dan lain-lain Tapi pada akhirnya Kalian masuk Kedalam satu Sistem-sistem Yang sudah Mapan Sistem-sistem Yang sudah Buruk Dan segala macem Dimana Individu-individu Tidak punya Kekuasaan Yang cukup besar Contoh Misalnya Kalau Jokowi Saya tidak Mau Membandingkan BEM Karena Kalau rusuh-rusuh Di kampus Sudah males banget Contoh Jokowi Misalnya Jokowi Misalnya Ketika dia Jadi presiden Kan kalian bilang Oh Jokowi Harusnya bikin Kebijakan Dan segala macem Tapi Jokowi Secara individu Tidak memiliki Kekuasaan Mengatur sistem Kenapa Saya bisa bilang Kayak gitu Pertama Jokowi Bukan ketua partai Dia Tidak punya Kekuasaan Yang akhirnya Misalnya Bisa mengatur Partai dia Untuk nanti Di DPR Setuju Dengan apa Yang dia harapkan Dengan kebijakan Kebijakan Yang dia Populis Kedua Adalah Jokowi Bukan oligarki Yang paling kaya Dimana dia Tidak punya Kekuasaan modal Dalam artian Kayak gitu Misalnya Sederhananya Ketiga Ketika dia ingin Buat kebijakan Dia harus Minta Persetujuan Misalnya Melalui DPR Melalui Legislatif Dan segala macem Kalau misalnya Dia bikin Kebijakan Kebijakan Yang tidak Misalnya Pro Pejabat Atau Pro Pemerintahan Misalnya Maka Ketika nanti Dia pengen Bikin kebijakan Yang lainnya Maka tidak akan Mudah Buat akhirnya DPR Menyetujui Hal-hal tersebut Nah kenapa Akhirnya Pemimpin-pemimpin Kayak misalnya Contoh Paling sering Saya contohkan Adalah ke teman-teman Saya adalah Paldo Maldini Misalnya Dia awal Menggebu-gebu Dan segala macem Tapi ketika Sudah masuk Kedalam sistem Dia tidak bisa Berubah Karena disana Kalau Ini Ini Kalau di Sosiologi Sebut Sebagai Ada orang tua Orang tua Mapan Dalam artian Ya sudah Disana itu Sudah ada Sistem yang kuat Dan segala macem Tapi kalian Individu sendiri Yang hadir Kalian akan Kalah Kalah dengan Sistem Kayak gitu Teman-teman Kecuali misalnya Saya contohkan Kalau di BEM Saya contohkan Misalnya Di tahun lalu BEM yang masuk Ke BEMPIS Adalah Anak-anak Tongkrongan Anak-anak Yang Ya Ya Dalam tanda kutip Tidak Tidak Terlalu Apa ya Berbasis Misalnya Keagamaan Tertentu Dan lain-lain Jadi Akhirnya Ya sudah Organisasinya Bisa dirubah Bisa sesuai Keinginan kita Tapi pada akhirnya Kalau misalnya Sudah berhenti Ternyata yang naik Adalah Selanjutnya Adalah orang-orang Yang memang Individu-individu Yang Apa ya Kurang Punya konsen Terhadap sesuatu Perubahan Perubahan yang Sudah dihasilkan Di tahun lalu Akan kembali Kepada Kondisi-kondisi Yang sebelumnya Jadi Karena sistem sih Kenapa Orang-orang yang Idealis Misalnya Kayak Kalian nih Tiba-tiba Masuk ke dalam Satu organ Dan segala macam Karena kalian melihat Bahwa organ ini Sangat menjanjikan Untuk kalian ke depannya Dan segala macam Ya sistem-sistem itu Yang akhirnya Mengacaukan Idealisme Kalian Misalnya Ketika kalian dewasa Kalian perlu makan Kalian perlu Uang Perlu segala macam Hal-hal kayak gitu Yang akhirnya Menghancurkan Kalau kata dosen Sosiologi Yang harus dilakukan Adalah Menghancurkan sistem Merusak sistem Ya konsep Kayak masisme Dan segala macam Hal-hal kayak gitu Akan sangat sulit Dilakukan ketika Ya banyak Pemuda-pemuda Di kita aja Udah 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 ter Alenasi Atau sudah terbagi Menjadi Kelompok-kelompok Tertentu Kayak gitu Itu sih yang mengakibatkan Kenapa individu Yang tadinya Idealis banget Menolak ini itu Dan segala macam Tiba-tiba Anggota partai Misalnya Tiba-tiba Anggota ini Dan segala macam Kayak gitu Karena sistem sih Sistemnya yang menjerat Orang untuk Masuk ke dalam Kelompok-kelompok Seperti itu lah Kayak gitu Haripuddin Haripuddin ya Tadi yang nanya Kayak gitu Penjelasannya Kenapa orang bisa Berubah Dari idealis Iya bener bang Dari Baik kak Terima kasih kak Haripuddin Oke teman-teman Masih ada yang ingin Bertanya lagi Mungkin Ada yang Raisen lagi nih Dari Yopi Sanjaya nih Silahkan Oh iya makasih Moderator Yang dalam persilakan saya Saya mau nanya nih bang Kalau bang Didit ya bang Ambil contoh Di lapangan Yang saat ini Untuk konteks ke depan Ini kayak gini bang Biasanya kan Dalam pemimpinan Kita kan Punya inovasi nih Bisa Salah satu anggota Ataupun Di pemimpin itu Ngasih inovasi nih Tapi Di pihak kontrak Nggak terima loh Masih kolot lah intinya Sehingga Timbul dampak negatifnya Kolaborasi Nggak berjalan Kerjasama Nggak berjalan Terus ke depannya Transparasi Nggak jelas Sama Itu Yang mencapai tingkat tertingginya Inspirasinya Apaan yang mau diambil Orang ribut doang Mikirnya kayak gitu Misalnya bang Misalnya gue ngambil ini bang Terkait Apa ya Inovasi terkait KD Seminar Ataupun KD Nomba Kayak aspirasi digital gitu Terus yang Di pihak kontraknya Ah gue nggak setuju Gue mau dari aman aja Karena kan Lo tau kan Pemerintah sekarang kan Aspirasi sekarang Udah dibatasikan Udah dikit-dikit laporan Bisa kayak gitu Mungkin Pertanyaan gue Masuk ke sini bang Oh iya saya bang Maaf ya Bagaimana Caranya Kita Dalam menanggulangi Permasalahan Untuk Inovasinya Bisa disepakati Sehingga Dapat membangun Kolaborasi Dan Menginspirasi Di organisasi itu Kalau menurut saya Gitu Untuk kedepannya Oke Thank you Udah 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 terbayang Pertanyaannya Oke Makasih Yopi Langsung menjawab ya Salsa Oke Gimana sih Buat akhirnya Ide Inovasi ini Bisa diterima Dan segala macem Kalau saya Sekarang ya Mungkin Di ranah Sebenernya Di ranah BEM Ya perdebatannya Masih Masih Mudah lah Tapi di ranah Pekerjaan Sebenernya yang Justru saya rasakan Sangat sulit sekali Kalau jelek Dibilang jelek sekalian Di depannya Dan gak layak Bener-bener dibilang Gak layak Di depannya Dan segala macem Tapi gimana sih Buat caranya Akhirnya Pertama Pertama Mengurangi dulu Perdebatan Dan segala macem Jadi kalian Biasakan Ketika punya ide Apapun Kalian harus Menganalisis Ide kalian Dalam artian Kalian Buat aja Misalnya Tulisan Buat misalnya PPT Atau segala macem Yang dapat Menggambarkan ide kalian Kepada orang lain Kan kadang Misalnya ketika kita ngobrol nih Orang tuh Gak Gak paham juga Kok gue gak paham sih Kok gue gak terbayangkan sih Dengan Dengan ide yang lo harapkan Ini seperti apa sih Buat dulu nih Gambarannya Misalnya dari tulisan Misalnya dari PPT Kalian Analisis dua hal Keuntungannya apa sih Terus kekurangannya itu apa Terus ketika ada kekurangan Ini apa sih yang bisa kita lakukan Karena tadi Ketika komunikasi Biasanya ada aja orang yang Gak bisa nerima komunikasi kita Karena emang Mungkin orang itu adalah orang-orang Yang visual Yang inginnya digambarkan secara langsung Atau orang-orang yang memang inginnya Membaca Memahami secara Secara mendasar Memahami secara dalam Dan segala macem Jadi biasakan buat itu dulu Kedua Misalnya Buruk-buruk Misalnya masih saklek nih Si individu ini Enggak Wah gua gak mau Gua gak bisa lah Dan segala macem Gua gak pengen segala macem Yaudah Pertama adalah Kalian coba dengarkan Oke Kalau emang lu gak mau Apa harapan lu Apa sih keinginan lu Kalau saya Biasakan diri saya Masuk ke dalam dunia Dari Teman-teman saya Misalnya Misalnya dia bilang Udah deh Kita bikin Kita bikin Kegiatan Yang Apa Diskusi-diskusi harian aja Gak usah tuh Acara-acara Yang Nasional Dan segala macem Oke Saya bilang Oke Harapan itu akan Saya wujudkan Teman-teman Oke Itu ide yang bagus Ide yang keren Tapi teman-teman Perlu diingat Misalnya Saya selalu bilang Perlu diingat Nanti kalian kerja Itu perlu satu Nilai Kan ingin menjual Apa sih Kalau misalnya Cuman menjual Oke Dulu di kampus Gua sering diskusi kok Gua sering ini kok Dan segala macem Oke Dunia kerja gak mandang itu Teman-teman Dunia kerja gak mandang Hal-hal seperti itu Kan harus punya Pengalaman misalnya Event nasional Kalian harus punya Kegiatan-kegiatan Yang menunjukkan Bahwa diri kalian punya nilai Bahwa diri kalian kayak gini Karena kalau kalian gak kayak gitu Kalian mau kerja apa Apa kalian mau ngikut ke senior kalian doang Sementara kalian juga gak deket-deket banget Sama senior kalian Hal-hal kayak gitu Ini sering banget Sebenarnya yang paling sering ada benturan Misalnya ketika Ini program kita kolaborasi Dengan senior Oh dit masa lu tunduk banget Sama senior sih Masa lu ikut banget Sama senior sih Dan segala macem Tapi nanti Kedepan ketika Kalian Menjadi semester akhir Seperti saya Pasti yang akan kalian cari Adalah senior-senior kalian Karena senior kalian Adalah punya relasi Di jaring dan lain-lain Nah Kalian benturkanlah realitas mereka Dengan keadaan sebenarnya Karena kadang orang itu Menutup realitas yang penting Karena ada ketakutan-ketakutan Yang tidak pernah Tidak pernah mereka lawan Dan tidak pernah mereka lihat juga Hal-hal yang baru Kayak gitu Yopi Terus kalau misalnya Tetep kan ini Orang gak mau Gak mau Apa Gak mau berubah dan segala macem Oke bilang aja Oke gue tetap menghargai keputusan lu Dan segala macem Tapi ini karena Keputusan bersama Dan segala macem Ya Ini keputusan bersama Dan semua meyakini bahwa Ini menjadi penting Dan harus kita sepakati juga Ya sudah Kita jalankan bersama-sama Gue tidak menutup diri Kritik Kritik Apapun yang lu sampaikan Dan gue rasa Ini akan terus berjalan Dengan apapun yang Yang lu katakan Jadi jangan sampai menutup Oke yang lu katakan itu salah Yang lu katakan itu buruk Dan segala macem Justru tuh Dia tuh akan menjadi Oposisi Oposan Dalam artian Yaudah Dia tuh cuma ngomong-ngomong doang Kritik dan segala macem Karena Kayak ruang dia tuh Gak dikasih Oh dia pengen ngomong Yaudah Yopi dengerin aja Misalnya dalam artian Yaudah silahkan Yuk gitu Oke ide lu gue ambil Tapi lu bisa gak menghargai ide gue Tangkanin kayak gitu Gue sering banget sih gitu Maksudnya Kalau di BMPIS Misalnya ada prodi yang Ngeyong nih Oke ide lu apa gitu Oke ide Idennya kayak gini Oke gue terima Tapi lu mau gak Gue challenge kayak gini Gak bisa bang Karena uangnya gak ada Dan segala macem Wah gil Yaudah gue juga gak bisa dong Kalau ide lu kayak gini Misalnya dalam artian Dia harus di challenge gitu Harus punya Menantang diri dia kayak gitu Karena Kalau lu terus-terusan Di zona nyaman Sejarah itu bakal jadi Anak-anak fosil doang Kayak Gak mau gimana gitu Kalau kita kerja Misalnya Kalau kalian pendidikan Pendidikan si era Kerja ya hanya jadi guru Misalnya Kemungkinan misalnya Ya buruk-buruk Misalnya gajinya Cuma 300 ribu Misalnya di era Sekala macem Kalau kalian gak punya nilai Kalau kalian gak punya Hal-hal yang Berkarakter dalam diri kalian Mau jadi apa gitu Hal-hal kayak gitu Yang menurut saya Perlu dilakukan Jadi Biasakan ketika diskusi Dengarkan Masuk ke dalam dunia mereka Apa yang pengen dia harapkan Oke Baru balikin harapan mereka Bahwa Oke Harapan lu bisa kita wujudkan Di sisi kita kok gitu Gimana sih caranya Jelaskan secara detail Dan tadi Biasakan buat 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 gambaran secara visual lah Karena orang biasanya Gak paham deh Apa yang lu ngomong Kayak gitu Yopi Yang mungkin bisa Bisa sedikit Membantu menjawab Dari apa yang ditanyakan oleh Yopi 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 sorry Yopi Jadi ingat permen Kalau Yopi Oke Oke makasih Bang Penjelasannya Intinya kita Buat Strategi baru ya Bang Kayak gambaran Visual gitu ya Bang Karena kan biasanya Kalau gambaran kayak gitu Kan perlu interpretasi ya Bang Ataupun Nafsiran yang berbeda-beda Betul Karena kan imajinasi Kan beda-beda juga tuh Bang Ya Sama itu sih Nantangin yang tadi Cewek yang tadi Udah itu Yang lu tangkep Bang Makasih Betul-betul Sip Yopi Oke Bang Ada dua lagi nih Pernanya di kolom chat mungkin Dari Hardini Bertanya Mengenai sistem Yang mempengaruhi Perubahan individu Seorang pemimpin Maka Apakah bisa dikatakan Bahwa Jiwa kepemimpinan tersebut Tidak ada lagi Dalam diri seorang pemimpin Dan Apakah Sifat kepemimpinan itu Sifatnya permanen Atau justru Berubah-ubah Dalam diri seseorang Gimana tuh Kak Anggapannya Oke Kalau sistem Berubah ya Pasti hilang Kepemimpinannya Dalam artian Ya individu itu Akan Terdegradasi Dalam artian Kepemimpinannya Akan menurun Akan mundur Dan lain-lain Terus Apakah Sifat kepemimpinan itu Gimana sih Sebenarnya Sifat kepemimpinan itu Akan dibentuk oleh Lingkungan teman-teman Tergantung teman-teman Misal Ya Sederhananya Teman-teman bergaul Dengan orang-orang Yang Misalnya Jualan Parpum Ya teman-teman akan Keikutan wanginya Ibaratnya kayak gitu Jadi lingkungan Akan membentuk Bagaimana Teman-teman Dalam memimpin Kenapa Misalnya saya Seperti ini Ya saya Bergabung dengan Siapapun Dalam artian Ya sudah Diskusi dengan siapapun Diskusi Ngobrol Dan lain-lain Dengan siapapun juga Jadi lingkungan Akan membentuk Bagaimana Karakter Kepemimpinan Yang Kalian Representasikan Misalnya Karena kalian sering baca Buku Tan Malaka Misalnya Karena kalian Sering baca Buku Hal-hal yang Progresif Dan lain-lain Misalnya Ya kalian akan memandang Bahwa Kepemimpinan itu Harus sifatnya Sosialisme Misalnya Atau Kepemimpinan itu Harus sifatnya Komunisme Dan lain-lain Karena lingkungan Bacaan itu Akan mempengaruhi Bagaimana Karakteristik Kepemimpinan Yang akan Kalian harapkan Makanya Kenapa Saya mengatakan Bahwa Ketika kalian Ingin menjadi Pemimpin Kalian tidak boleh Membatasi Pertama Membatasi Bacaan Kedua Membatasi Lingkungan Agar apa Agar kalian Memahami Bagaimana Spektrum Masyarakat Bagaimana Perspektif Perspektif Yang ada Dan segala macam Sehingga kalian Tidak bias Intelektual Dimana kalian Hanya menganggap Yang paling Progresif Atau yang paling Berintelektual Adalah orang-orang yang Misalnya komunis Atau Orang-orang yang Paling keren Adalah orang-orang yang Paling Oligard Misalnya Karena dia kaya Dan lain-lain Nah itu Itu yang Menurut saya Akan sangat Berpengaruh Terhadap Pemimpinan Dan apakah Berubah Ya tentu Berubah Ketika Pemimpin itu Masuk ke dalam Sistem Misalnya Kepartai Dan segala Macem Ya Misal Ada gak Si pemimpin Sekarang Yang mau Otokritik Terhadap Partai Dia Kan itu Jarang Misalnya Dia HHY Misalnya Contoh HHY Misalnya Yang bilang Demokrat itu Tidak Demokratis Lagi Kan jarang Segala Macem Itulah Akan ada Kehilangan Kehilangan Nilai-nilai Yang harusnya Tetap Dipegang Menjadi Nilai-nilai Kepemimpinan Mereka Kayak gitu Yang mungkin Bisa Dijawab Untuk Siapa Tadi Hardini Bang Hardini Kayak gitu Oke ini Satu lagi Dari Kelompok Satu Ada Siti Nura ini Ingin Bertanya Mengenai Sistem Dan Idealisme Itu sendiri Jadi apakah Sistem Idealisme Sebenarnya Sangat Diperlukan Atau Menyesuaikan Sistem Saja Saat Ada Pemimpin Yang mungkin Tergerus Realitas Sistem Yang tergerus Itu Dikatakan Mempunyai Patokan Moral Atas Tindakan Tindakannya Tidak Terima kasih Oke Ini Menarik Banget Saya Ngambil Contoh Adalah Presiden Venezuela Presiden Venezuela Ini Saya Lupa Namanya Cuman Salah-salah Dia Adalah Dari Partai Kerakyatan Atau Partai Buruhnya Di Venezuela Dia Itu Paling Idealis Awalnya Dia Dianggap Presiden Paling Demokratis Di Venezuela Dia Bahkan Dianggap Sebagai Presiden Yang Hancurkan Regime Dan segala Macem Tapi Tapi Ketika Dia Menjadi Presiden Akhirnya Idealisme Dia Ketika Menjabat Kedua Tahunnya Dia Berubah Total Karena Dia Merasa Bawa Banyak Keuntungan Dia Merubah Undang-undang Sehingga Dia Bisa Menjadi Presiden Tiga Kali Berturut Dan Seperti Itu Memang Ketika Orang Masuk Dalam Sistem Dia Terjerat Terjerat Tidak Bisa Se-idealis Yang Dia Harapkan Dan segala Tapi Pertanyaannya Adalah Apakah Idealis Ini Menjadi Penting Bagi 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 Pemuda Seperti Kita Misalnya Saya Mengutip Kata-kata Dari Dari Suhokgi Dia Lebih Baik Diasingkan Daripada Mengalah Kepada Kemunafikan Dalam Artian Idealisme Menjadi Kalau kata Tan Malaka Idealisme Menjadi Kemewahan Terakhir Yang Dimiliki Oleh Pemuda Meskipun Nanti Akan Terbenturkan Dengan Realitas Dan segala Macem Misalnya Hal-hal Kayak Itu Yang Akhirnya Menurut Saya Idealisme Itu Ya Penting Banget Wajib Banget Kalian Pegang Misalnya Oke Kalian Jadi PNS Tapi Kerja-kerja Kalian Harus Pakai Sistem Idealisme Dalam Artian Kalian Tidak Korupsi Kalian Berkata Jujur Dalam Artian Kalau Biasalah Ya Katakan Salah Dan Segala Macem Menurut Saya Idealisme Menjadi Hal Yang Paling Penting Yang Harusnya Dimiliki Oleh Pemuda Pemuda Sekarang Karena Kalau Misalnya Kalian Nggak Idealisme Dan Segala Macem Problem Misalnya Masalah Di Pendidikan Misalnya Gaji Guru 300 Ribu Dan Segala Macem Ya Kalian Akan Memaklumkan Hal Tersebut Kalian Akan Menganggap Bahwa Oh Nanti Ada Orang Kok Yang Peduli Oh Nanti Akan Ada Sistem Kok Yang Akan Membantu Dan Segala Macem Padahal Hal Hal Kayak Gitu Harusnya Ada Satu Sosok Ada Sosok Ada Kelompok Kelompok Individu Yang Peduli Terhadap Hal Tersebut Jadi Menurut Saya Idealisme Menjadi Poin Penting Yang Harusnya Dimiliki Oleh Anak Anak Sekarang Oleh Pemuda Pemuda Sekarang Oleh Calon Pemimpin Nah Disini Ada Umar Chavez Iya Bener Chavez Yang Venezuela Kayak Gitu Nah Itu Menurut Saya Itulah Karena Memang Orang-orang Dalam Sistem Ya Dia Akan Terjerat Dalam Sistem Yang Buruk Sistem Yang Sulit Dan Segala Macem Apalagi Ketika Melihat Di Dalam Sistem Ternyata Ada Keuntungan Finansial Yang Besar Banyak Kali Dan Kalau Kalian Perlu Tahu Bahwa Banyak Sekali Kehancuran Demokrasi Misalnya Atau Kehancuran Kepemimpinan Melalui Legitimasi Hukum Misalnya Misalnya Oh Gak apa-apa Kok kita Melakukan Ini Misalnya Karena Ini Sudah Sesuai Dengan Prosedur Hukum Karena Ini Sudah Sesuai Dengan Legitimasi Hukum Dan Akhirnya Pemimpinan Pemimpinan Yang Sekarang Ada Bias Pemaknaan Soal Pemimpin Di Era Sekarang Berpihak Kepada Siapa Berpihak Kepada Apa Dan Segala Macem Contoh Yang Paling Sedasar Misalnya Tentang Mural Kalau Kata Faldum Ini Melanggar Prosedur Dan Segala Macem Kan Akhirnya Argumennya Seperti Itu Idealisme Menurut saya Menjadi Hal Yang Cukup Penting Mengedepankan Apalagi Kalau Teman-teman Udah Jadi Pemuda Yang Pragmatis Udah lah Gue Ikut Senior Biar Gue Dapat Dapat Duit Biar Gue Dapat Proyekan Dan Segala Macem Itu Cukup Disayangkan Atau Misalnya Idealisme Idealisme Ilusi Ada Juga Namanya Idealisme Teman-teman Menganggap Bahwa Hanya Orang-orang Yang Progresif Orang-orang Yang Idealis Padahal Orang Idealis Sebenarnya Tidak Memandang Kelompok Menjudging Kelompok-kelompok Tertentu Dan Segala Macem Kayak Gitu Itu Juga Bahaya Di sisi Teman-teman Semua Kayak Gitu Teman-teman Oke Baik nih Bang Didit Keren banget Jawabannya Teman-teman Aktif Dalam Bertanya Mungkin Teman-teman Ada yang Oh Ada Hafiz Rahman Yang mau bertanya Dari Teman-teman Panitia Boleh Nih Salah Hafiz Oke Bang Sorry Sebelumnya Go off-camp Ya Yang tadi kan Nunggu bilang Kalau pada Akhirnya Pemuda itu Harus punya Idealis Kedepannya Terus Ketika Ada jaminan Gak bang Ketika lo Atau Siapapun Menjadi Pemimpin Atau apa Yang akhirnya Melawan Sistem Yang kayak Lo bilang Melawan Oligarki Atau apa Cuma Setau gue Pada Akhirnya Kita itu Subjek Yang akhirnya Kita gak bisa Keluar dari Sistem itu Siapapun Yang kuat Dari Sistem itu Ya Itu orang Gila Terus Idealis Lo ke depan Itu kayak Gimana Yang lo maksud Idealis Itu apaan Bang Oke Oke Pertama Adalah Hafiz Memandang Kehidupan Sekarang Dengan Konsep Nihilisme Dimana Tidak Ada Optimisme Yang Akhirnya Kita bisa Harapkan Dalam Satu Kehidupan Di era Sekarang Oke Kalau Kita Memandang Bahwa Kita ini Subjek Kita ini Akhirnya Juga Menghancurkan Dalam Sistem Terus Apa idealisme Yang Lo Lo Akan Wujudkan Misalnya Ketika Lo nanti Menjadi Pemimpin Atau Lo Akhirnya Punya Kuasa Tertentu Dan segala Macem Pertama Pertama Adalah Bagi Gue Idealisme Adalah Gimana Gue Ingin Berpihak Tanpa Harus Bergantung Pada Orang Lain Gue Sedari Mahasiswa Baru Gue Tidak Pernah Ingin Terkotak-kotakan Dalam Satu Kelompok Tertentu Gue Tidak Ingin Bergabung Dengan Satu Sistem Tertentu Jadi Gue Bisa Mengkritik Siapapun Gue Bisa Bebas Berperan Dengan Karakter Yang Gue Mau Sehingga Gue Tidak Punya Beban Hutang Budi Kepada Siapapun Itu Yang Kedua Lalu Yang Kedua Bagi Gue Ketika Nanti Gue Akan Menjadi Pemimpin Misalnya Di Desa Atau Di Segala Macem Bagi Gue Gue Harus Membawa Ideologi Yang Memang Harus Diwujudkan Dan Kelompok-kelompok Tertentu Contoh Sederhananya Seperti Di BEM Fakultas Setahun Lalu Misalnya Gue Tidak Akan Hanya Datang Dengan Sendiri Misalnya Dan Gue Pun Sebenarnya Bukan Tipe Orang Yang Ingin Masuk Kedalam Sistem Politik Sistem Hal-hal Yang Lain Gue Lebih Suka Gerakan-gerakan Kemasyarakatan Kerelawanan Pengabdian Dan 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 Gue Jadi Gue Pikir Gue Akan Menghindari Hal-hal Yang Berbau Politis Untuk Bergabung Kepada Kepartaya Dan Lain Lain Misalnya Dan Gue Lebih Merasa Bahwa Idealisme Gue Adalah Berperannya Di Organisasi Kemasyarakatan Atau Organisasi Berbasis Sosial Dan Lain Lain Bagi Gue Itu Menjadi Poin Penting Buat Mengabdikan Ke Masyarakat Karena Banyak Banget Misalnya Organisasi Yang Mengaku Diri Mereka Buat Masyarakat Tapi Belum Pernah Berperan Dengan Masyarakat Misalnya Dan Segala Macem Misalnya Berperannya Cuma Lewat Webinar Gerakan Gerakannya Gak Pernah Dirasakan Khususnya Masyarakat Di Desa Gue Merasa Bahwa Hal-hal Demikian Yang Penting Yang Dilakukan Oleh Mahasiswa Kembalilah Kepada Daerah-daerah Kalian Masing-masing Coba Membangun Coba Membuat Ya Hal-hal Yang Paling Mendasar Basic Kebutuhan Dari Masyarakat Daerah Kalian Misalnya Contoh Sederhana Misalnya Di Minggu Lalu Saya Mengadvokasi Soal Bansos Di Daerah Saya Dan Segala Macem Hal-hal Yang Tidak Ada Keuntungan Secara Finansial Tapi Saya Merasa Bahwa Hal-hal Itu Sangat Perlu Dibantu Di Tengah-tengah Masyarakat Karena Rumitnya Administrasi Dan Tapi Itu Yang Mungkin Bisa Menjawab Apa Yang Saya Harapkan Kayak Gitu Tapi Buka Kalau Kita Turun ke Masyarakat Itu Kita Masuk Kerana Politik Basic Politik Kan Abstrak Kalian Misalnya Ya Banyak Dalam Sosiologi Sangat Abstrak Memandang Politik Misalnya Ketika Kalian Berbicara Disini Kalian Sudah Dianggap Berpolitik Dan Segala Macem Jadi Bagi Saya Memandang Bahwa Terjun ke Masyarakat Sudah Berpolitik Itu Juga Belum Tentu Tepat Gitu Karena Bagaimana Tujuan Kalian Bagaimana Apa Yang Kalian Lakukan Segala Macem Karena Kalau Misalnya Basic Tujuan Kalian Adalah Memberdayakan Masyarakat Melalui Program-program Sosial Dan Segala Macem Misalnya Dan Masyarakat Merasa Bahwa Itu Menjadi Penting Menjadi Satu Kebutuhan Yang Paling Dasar Yang Harusnya Dilakukan Oleh Ya Individu Individu Mahasiswa Menjadi Sangat Tepat Dan Tidak Berbau Politis Karena Mereka Sendiri Kita Sendiri Yang Melakukan Tidak Transaksional Dimana Kita Tidak Ingin Mengharapkan Keuntungan Finansial Dan Lain Lain Kayak Gitu Oke Mungkin Kayak Gitu Kalau Mau Ngobrol Lebih Lanjut Bisa Dilain Kesempatan Karena Oke Gak Apa Tapi Intinya Adalah Idealisme Adalah Bagaimana Kalian Memandang Individu Kalian Yang Lebih Berperan Lebih Bermakna Dan Punya Nilai Bukan Hanya Memandang Dunia Ini Dengan Penuh Kekacauan Penuh Dengan Kemunafikan Dan Segala Macem Tapi Bagaimana Kalian Diri Kalian Punya Keberpihakan Berperan Di Tengah Masyarakat Yang Membutuhkan Peran Peran Kalian Kayak Terima Kasih Teman Teman Saya Kembalikan Kepada Salsa Terima Kasih Bang Didit Dan Teman Teman Baik Teman Dari 2021 Sampai Dengan Teman Panitia Yang Sudah Mulai Aktif Menemani Kawan Berdiskusi Lalu Dan bertanya Dengan Antusias Terima Kasih Banyak Mungkin Saya Bentuk Apresiasi Saya Besar Banget Untuk Bang Didit Dan Teman Teman Semuanya Melancarkan Untuk Materi Hari Ini Mungkin Saya Sampaikan Sedikit Kesimpulan Saja Karena Waktunya Yang Terbatas Mengenai Kepemimpinan Semoga Apa yang Telah Dipelajari Dan Dapat Hari Ini Dapat Menjadi Pedoman Dan Pastinya Teman Teman Semua Dapat Menerapkan Di Kehidupan Teman Teman Baik Di Masa Sekarang Yang Masa Depan Nanti Sebagai Insan Yang Memiliki Jiwa Kepemimpinan Dari Bentuk Yang Setelah Dijelaskan Mengenai Spiritual Leadership Lalu Yang Memiliki Lima Holistik Mengenai Objeknya Transformasi Lalu Kemitraan Kolaborasi Dan Inspirasinya Semoga Teman Teman Semua Bisa Memetik Semua Itu Dan Dijadikan Sebagai Pedoman Hidup Sebagai Sebuah Seorang Pemimpin Oke Mungkin Selanjutnya Untuk Selanjutnya Mungkin Ada Postes Yang Akan Dikerjakan Lalu Teman Teman Maka Dari Itu Saya Tutup Untuk Materi Pemimpinan Terima Kasih Banyak Untuk Bang Gidit Selaku Pemateri Hari Ini Dan Teman Teman Semuanya Saya Salah Bilarika Putri Selaku Moderator Hari Ini Pami Tundur Diri Maka Dari Itu Saya Kembalikan Kepada MC Oke Baik Terima kasih Kak Salsa Dan Terima Kasih Bang Didit Atas Materinya Dengan Disela-sela Kesibukannya Menyempatkan Waktu Untuk Berbagi Ilmu Kepada Kita Yang Luar Bermanfaat Dan Pastinya Semangat Bang Didit Terasa Terima Kasih Bang Didit Sebelumnya Oke Baik Teman-teman 2021 Dipersilahkan Untuk Mengerjakan Postes Yang Telah Dikirimkan Oleh Bang Rahmat Di Kolom Chat Dan Ingatkan Kembali Postes Dikerjakan 15 Menit Nanti Gabung Kembali Kepada Jun Baik Bang Didit Terima Kasih Assalamualaikum Kepada 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 Terima kasih. 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 Yang tadi, apakah materi kepemimpinan, apakah dengan adanya materi tersebut teman-teman mau jadi pemimpin, dan mau jadi pemimpinnya di mana, apakah nanti calon-calon anggota DPR ataupun apa, boleh deh, yang mau berbagi, udah dapet apa aja sih dari tadi. Apalagi tadi udah ngerjain post-test, di post-test materinya gimana, soalnya susah, apa gampang, boleh kepada teman-teman 2021 untuk ONMI atau raise hand. Oke, mungkin belum ada ya yang mau inisiatif raise hand atau ONMI. Oke, aku tunjuk aja. Siapa ya? Mungkin dari Amanda Shapira gitu. Boleh kepada Amanda Shapira? Halo, Pak. Halo, apa kabar Amanda? Bisa. Oke. Gimana nih materi yang tadi? Iya, materi yang tadi Berikan Apa? Pengetahuan yang, apa ya, pengetahuan dari kepemimpinan itu itu sendiri Jadi, jadi Jadi, kita Bisa Lebih tahu Bagaimana Jadi, pemimpin yang Lebih baik Lagi Halo, Pak. Seharusnya masuk nggak? Masuk, tapi putus-putus, Amanda Oke, mungkin Amanda berkendala dalam sinyalnya Ada yang mau berbagi pengalamannya tentang yang tadi atau ditunjuk lagi nih? Mungkin ditunjuk aja lagi ya, ada Hardiani Rahdianti Boleh, Hardiani? Halo Halo, Kak. Eh, sekarang aku dengar nggak? Iya, terdengar Halo 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 Putus-putus, Hardiani Suaranya Halo Halo Oh sayang sekali, mungkin Hardiani koneksinya lagi jelek gitu ya di rumahnya. Oke mungkin, tadi udah nih perempuannya Amanda dan Hardiani, mungkin ada Elang Surya Negara nih. Halo Elang. Ya. Ya halo, apa kabar? Biasa aja. Biasa aja. Oke mungkin dari materi yang tadi, kamu udah nyatet apa aja gitu, apa aja yang didapet dari materi yang tadi gitu. Coba aku mau tau dong. Mau tau apa kak? Itunya. Apa yang saya catet. Apapun itu boleh diberbagi kayak misalnya, tadi tuh aku nyatet blah-blah-blah-blah-blah. Terus dari penjelasan Bang Didit yang tadi, menjadikan aku pengen jadi pemimpin, misalnya nanti aku mau jadi ketua BEM atau apa gitu, terserah. Dari yang saya catet, jujur saja catetan saya nggak lengkap, karena saya telat ya. Disuruh jam setengah lapan, masuk jam delapan lebih. Menurut saya pada hasil presentasi mid-Zoom sekarang lah intinya, itu saya ingin menjadi pemimpin, tapi bukan di organisasi di lingkungan kuliah, tapi di luar misalnya, leader di pekerjaan, atau ya sekecil mungkin ya, leader di, pemimpin di kelompok saya gitu. Tapi yang saya pengen sih menjadi leader di proyek saya sendiri ya. Saya sebenarnya punya proyeknya satu orang, pengerjaannya satu orang doang. Udah itu aja mungkin. Oke baik, Elang. Keren banget nih ya. Semoga Elang nanti menjadi pemimpin-pemimpin selanjutnya, baik itu di pekerjaannya, ataupun di suatu sistem organisasi, ataupun apa itu. Oke, karena karena pemateri yang kedua sudah masuk nih, tentang materi pergerakan mahasiswa, mungkin kalian juga udah pada kepo nih, tentang materi pergerakan mahasiswa. Oke langsung aja, disini ada moderatornya Bang Rahman. Halo Bang Rahman. Halo Azhara. Selanjutnya MC ya. Iya. Apa kabar nih Bang? Alhamdulillah. Baik, kita ketemu lagi sama teman-teman Bang 21 nih. Iya, Alhamdulillah. Bang Rahman tuh rajin banget ya ternyata. Setiap materi pasti moderatornya Bang Rahman gitu. Iya, kita otot suku itu sih. Jadi suku Bang Rahman aja. Oke Bang, mungkin dari teman-teman 2021 udah pada kepo nih, tentang materi pergerakan mahasiswa, langsung aja nih, saya Bang Rahman ambil alih, silahkan. Oke, baik. Terima kasih MC Azhara Nurhaifah ya teman-teman semuanya. Kita ketemu lagi nih di sesi materi kedua, hari kedua PKMP, yang akan kita ketahui mengenai materi pergerakan mahasiswa. Ya, teman-teman semuanya izinkan saya perkenalkan diri kembali. Perkenalkan, saya Rahman Maulana. Saya mahasiswa aktif Prodi Penjajikan Sejarah Angkatan 2020 yang akan menemani teman-teman semuanya sebagai moderator yang, ya seperti moderator sebelumnya, kita akan sama-sama menjalani ataupun materi kali ini ya. Baik, teman-teman semuanya, materi kali ini akan dibawakan oleh Narasumber yang pastinya keren banget dan udah teman-teman semua kenal ya, tadi disebutkan juga. Di sini ada Kak Wisnu Adiwibowo, apakah sudah hadir di room zoom? Selamat pagi, ataupun selamat siang Kak Wisnu. Siap-siap, selamat pagi. Oke, gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah, baik-baik. Alhamdulillah, kira-kira kesibukannya gimana Bang? Rahman, gimana kabarnya? Oh, oke. Alhamdulillah, saya baik Bang. Oke, siap. Kesibukannya gimana nih Bang, selain di sini, mengisi di PKMP? Sibuk nggak ngapa-ngapain sih sebenarnya. Oke, berarti udah mempersiapkan banget nih buat PKMP hari ini ya Bang? Iya, nggak juga baru kemarin sih. Nggak, nggak bercanda-bercanda. Udah-udah, udah mempersiapkan kok. Santai. Oke, seru banget nih kayaknya untuk materi kita kali ini, teman-teman sumit, sekait perniagaan mahasiswa ya. Mungkin saya izin membacakan terlebih dahulu CV dari Bang Wisnu nih. Boleh, kepada teman-teman operasional. Baik, terima kasih. Nama lengkap beliau adalah Wisnu Adi Wibowo, lahir pada tanggal 30 September 1997, yang beralamat di Jalan Mandordami 4, nomor 123, RT 03, RW 07, Kalimulya, Curodong, Depok. Di sini ada kontak beliau, teman-teman bisa hubungi juga beliau lewat Instagram, di atwisnuadi. Kemudian dari web pendidikan beliau, sebagai alumni SMA 88 Jakarta, dan sekarang sebagai mahasiswa di UNJ. Kemudian ada juga pengalaman beliau, beliau sudah adalah masyarakat sejarah yang sangat suka berdiskusi. Dari mulai moderator dan pengisi materi juga di berbagai acara diskusi publik. Kemudian hari ini beliau juga aktif mengisi materi di pendidikan dan pelatihan. Kemudian aktif juga sebagai Ketua Umum Soliditas Pemuda Rawang Mangun atau SPORA dari 2015 sampai dengan sekarang. Oke, teman-teman semuanya, pemateri kita sangat luar biasa pada siang hari ini. Terima kasih, tim operasional. Oke, baik teman-teman semuanya. Jadi untuk materi kita hari ini adalah mengenai pergerakan mahasiswa ya. Di mana materi ini sangat menarik untuk dibahas dan penting juga buat kita sebagai mahasiswa. Karena selain kita tahu sejarah, kita akan mengetahui sejarah juga tentang pergerakan mahasiswa, kita juga akan mengetahui arti pergerakan mahasiswa itu seperti apa. Dan mungkin teman-teman semuanya disini ada yang masih berpendangan lain terhadap pergerakan mahasiswa itu seperti apa dan sebagainya. Kita akan sama-sama cari tahu nih, bagaimana sih pergerakan mahasiswa dari beberapa tahun lalu dan bagaimana sih pergerakan mahasiswa seharusnya dan bagaimanapun pergerakan mahasiswa ini menjadi suatu, apa ya, yang menjadi suatu hal yang penting buat mahasiswa juga gitu. Kita akan langsung saja simak materi dari Kak Wisnu, yang mengenai pergerakan mahasiswa. Kepada Bang Wisnu, kami persilakan. Baik, Assalamualaikum Wr. Wb. Salam rayu, rayu, rayu buat kita semua. Terima kasih kepada Bang Rahman yang sudah sedikit membacakan sikri saya. Tapi sebelum kita masuk ke materi, sebetulnya ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dulu, sebetulnya. Ini terkait ya curahan hati saya sebetulnya. Satu, ada hal yang akhirnya saya ingin sampaikan bahwa jangan saya, saya Anda ya, ya lebih baik ya gue lu aja. Karena satu, apa namanya, ya gue sama lu itu kan sama-sama mahasiswa gitu loh. Gak ada, jangan sampai ada jurang pembatas lah antara gue sama kalian-kalian lah. Jangan seperti seolah-olah saya dosen begitu di sini. Jujur, gue agak heran ya, kenapa anak-anak, baik itu prodi gue sendiri, di sejarah, maupun di, bukan hanya prodi, tapi juga fakultas. Fakultas lain, kayak fakultas teknik, fakultas elektro, itu manggil saya di acara mereka, baik itu di PKMP maupun di PKMF. Karena jujur, gue sendiri pun juga belum pernah ikut PKMP. Gue gak ikut PKMP, jujur. Tapi gue dipanggil untuk menjadi pemateri, kan itu agak aneh ya, maksudnya gue sendiri gak ikut PKMP, tapi gue dipanggil jadi pemateri di sini. Itu yang pertama, mengenai curhatan hati gue. Yang kedua, mungkin apa ya, mungkin gue agak, agak sedikit apa ya, ngeluarin kata-kata hati gue sebetulnya. Kenapa akhirnya gue mengiakan untuk akhirnya di, di apa namanya, diminta untuk menjadi pemateri di sini, karena satu, udah dua tahun belakangan, kita gak, gak punya acara, apa namanya, yang sifatnya kekeluargaan begitu, di prodi kita, tuk-tuk namanya. Gak ada tuk-tuk dua tahun belakangan itu. Nah, di, apa namanya, di kesempatan kali ini, gue pikir sih, apa namanya ya, jadi ajang, ajang silaturahmi satu ya, maksud dan tujuan gue di sini sebetulnya untuk silaturahmi ke teman-teman juga. Karena memang sebelum-sebelumnya itu, gak ada tuk-tuk. Gue juga bingung kenapa akhirnya kok gak ada tuk-tuk dan segala macemnya. Baik itu offline maupun online ya. Kok gak ada tuk-tuk dan segala macemnya itulah. Maksudnya, ya kita sama sekali, apa namanya, seolah-olah kok gak kenal gitu loh. Baik itu, angkatan 2020, maupun, angkatan yang baru masuk hari ini 2021, kalau masalah. ya jujur gue gak ada yang, gak ada yang kenal. Ya mungkin ada beberapa yang, yang gue kenal begitu. Tapi, kok, apa ya, ibaratnya kok cuma dia lagi, dia lagi gitu loh. Itu satu kenapa alasan gue, akhirnya mau, mau mengisi materi di sini, ya untuk menang, ya untuk mengenal, ya teman-teman lebih dekat lah. Nah yang ketiga, alasan gue juga akhirnya untuk, mengisi materi di sini adalah, jujur, gue sangat gak suka sama, gerakan mahasiswa. Agak aneh ya, gue, gue suruh misi, misi apa namanya, sejarah pergerakan mahasiswa, tapi gue sendiri itu, selalu mengkritik habis-habisan tentang, gerakan mahasiswa. Tapi paling enggak, dari kritik itu kan, yang gak mungkin dong, gue mengkritik, terus gue gak tahu, bagaimana peta sejarah gerakan mahasiswa. Nah dari situ mungkin, gue akan coba mentransferkan, baik itu nilai, nilai-nilai perjuangan, nilai-nilai solidaritas, nilai-nilai sosial, baik itu, ya sosial politik, maupun sosial ekonomi, yang akhirnya, coba dibaca oleh, mahasiswa. dalam tanda kutip, di setiap gelombang sejarahnya, atau di setiap periode sejarahnya, karena di setiap periode sejarah, baik itu, mungkin di awal-awal abad, 20 ya, di awal-awal abad 20, sekitar tahun, 19, 19 kalau gak salah, itu baru, ke Indonesia baru punya, yang namanya universitas teman-teman. Jadi Budi Utomo, jangan anggap itu sebagai universitas, tapi, dia adalah SMA, ya terbukti bahwa, hari ini Budi Utomo, bertransformasi menjadi, SMA satu budut lah, itu kan, menandakan bahwa, rupanya, itu bukan pendidikan tinggi, tapi, lebih mirip seperti SMA, karena jenjang Belanda, jenjang pendidikan Belanda, dengan jenjang pendidikan di Indonesia hari ini, itu, sangat berbeda teman-teman. Jadi, ada yang namanya, sekolah pelatihan lah, lebih ke, sekolah fokasi, di SMA, sama seperti SMK lah. Nah, Budi Utomo itu seperti itu, dia pelatihan untuk, untuk, dokter ya, lebih ke spesialisasi, ke dokter, bukan teknik mesin ya. Gak tahu sih, kalau misal waktu itu, ada teknik mesin, atau enggak, setahu saya ada, untuk calon, apa namanya, bangsawan, ya, bangsawan, yang akhirnya, tunduk pada Belanda, yaitu, kalau enggak salah, yaitulah, secara enggak langsung, apa namanya, Stofia, dan segala macemnya, Stofia Ostia, dan segala macemnya, itu adalah, sekolah kejuruan. Nah, baru di sekitar, ya tahun-tahun 19, kalau enggak salah, 19, 19, kalau enggak salah, baru itu muncul, yang sekarang, yang sekarang, ya ITB sekarang lah, yang itu nantinya dimasukin oleh, Bung Karno, dan kawan-kawan. Begitu, nah, begitu pula juga, di, di awal kemerdekaan, dan juga akhirnya, masuk ke periode, Orde Lama, Orde Baru, bahkan sampai, hingga reformasi hari ini, semua periodisasi sejarah itu, mahasiswa memiliki, karakteristiknya tersendiri, baik secara pembacaan situasi, pembacaan situasi mereka terhadap realitas, maupun, apa namanya, respon, yang mereka berikan terhadap, apa namanya, kondisi masyarakat, pada masanya. karena, ya dalam sejarah kan, ada istilah dari, dari Hegel ya, dari Hegel, yang menyatakan bahwa, jika sejarah, itu, apa namanya, ibaratnya, terulang, itu bukan sesuatu hal yang bodoh, tapi itu adalah, lelucon. Sejarah mungkin terulang, dalam pengertian polanya, tapi, itu, adalah sebuah lelucon, bagi, bagi manusia sebetulnya, bukan sesuatu hal yang bodoh, tapi, itu adalah sebuah lelucon begitu. Karena, di satu sisi, punya kemungkinan, dalam setiap sejarah, itu memiliki pola yang sama, tetapi, ya kita seolah-olah, nggak sadar, dengan fakta-fakta yang berbeda, gitu loh maksudnya. seperti itu. Jadi, secara nggak langsung, sebenarnya, gue, mungkin kalau teman-teman, apa namanya, ya tahu gue di kampus, gitu, dan segala macamnya, gue sangat aktif, untuk mengkritik, baik itu, mahasiswa, di awal-awal, kemunculannya, maupun sampai ke akhir-akhirnya, sampai hari inilah, ibaratnya. gue adalah orang yang paling aktif, di situ, untuk mengkritik itu. Begitu sih, paling nggak. Alasan-alasan, mengapa akhirnya, gue mau untuk, mengisi, materi ini, begitu. Nah, selanjutnya, mungkin, bisa ditampilkan, materi yang udah gue bikin, di PPT. Teman-teman, mungkin bisa di share screen. Oke. Baik. Meninjau ulang gerakan mahasiswa. Nah, mungkin bisa diperbesar, nah. Oke, terima kasih. Sebelumnya, di sini, gue pengen, apa ya, ya ibaratnya, pengen mengajak teman-teman, untuk aktif ya, maksudnya, jangan seperti kuliah, di sini. Karena, jujur, gue bukan dosen, gue masih punya, banyak celah, untuk teman-teman, bisa mengkritik gue. Ya, anggap aja, ini adalah, ngobrol-ngobrol santai, Ngobrol-ngobrol santai, untuk akhirnya, ya kita lebih, ya ibatas, sharing pengalaman, sharing pengetahuan, tentang, mahasiswa, atau secara gak langsung, mahasiswa itu kan merujuk pada diri kita sendiri ya, teman-teman yang kuliah di, prodi pendidikan sejarah, dan segala macamnya, itu, secara gak langsung kan bisa dikonotasikan, sebagai mahasiswa. Nah, di sini sebetulnya, ada definisi kecil dari gue, yang mendefinisikan sebagai, apa sih itu gerakan mahasiswa? Nah, pada dasarnya, yang dimaknai sebagai gerakan mahasiswa, ialah, sebuah gerakan, yang terlahir sebagai kekuatan kritis, tanpa tendensi-tendensi, kecuali untuk menuntut hak dan ekonomi mereka. Kecuali untuk menuntut hak dan ekonomi mereka. Nah, yang gue maksud, kekuatan kritis tanpa tendensi-tendensi, ialah, mahasiswa, sebetulnya, bukan seperti halnya, contoh kaum buru, kaum tani, nangayan, terus juga, apa namanya, mungkin elit politik, kader-kader politik, dan segala macamnya, kader-kader partai politik maksudnya, yang memiliki tendensi-tendensi tertentu, dalam pengertian bahwa, buru butuh gaji yang lebih, apa namanya, lebih, wajar, yang itu, punya kepentingan yang berbeda dengan, pemilik pabrik contohnya. Nah, dua kelas ini, itu dia, memiliki kepentingan, dan tendensi-tendensi, yang saling, apa ya, yang saling bertentangan. Buru pengennya, gajinya naik, pemilik pabrik, pengennya, ya untuk, apa namanya, mengakumulasi keuntungan lebih banyak, pengen gaji buruh itu, lebih sedikit, tentunya, atau mungkin, lebih tinggi, tapi mengurangi jumlah, pekerjanya, atau memphk, mungkin ratusan, bahkan ribuan, karyawannya, atau buruhnya. di situ, nah, di situ kan, mencerminkan satu tendensi-tendensi, atau kepentingan politik, tersendiri, teman-teman. Begitu juga petani, dengan tuan tanah. Petani butuh lahan, untuk bersacok tanam, tuan tanah, butuh buruh tani, untuk akhirnya, mengerjakan tanah-tanahnya. Begitu juga dengan nelayan, contohnya. Nelayan, dengan tengkulak, contohnya. Tengkulak, butuh barang-barang, yang murah dari nelayan, untuk akhirnya dihargai murah. Nelayan, butuh banyak pasokan ikan, untuk akhirnya, dia jual. Dan, ya dia dapat uang gitu loh. Nah, nelayan pengennya, jual ikan lebih tinggi, tengkulak. Pengennya, karena tengkulak ya, karena dia adalah, apa namanya, ya, yang akhirnya menjadi, apa sih namanya, jadi, ya tangan ketiga lah, dari nelayan ke pembeli, dia pengen harga-harga ikannya itu, di bawah pasar, yang akhirnya bisa dia jual lagi. Dia pengen, yang pastinya ikannya, harganya lebih murah. Nah, mahasiswa, dia berbeda dengan, karakteristik, karakteristik, baik itu kelas, entitas dalam pengertian, yang akhirnya, saya sebutkan tadi, bahwa, entitas atau kelas, yang tadi, gue sebutkan, baik itu guru, petani, dan nelayan, itu, apa namanya, memiliki, tendensi-tendensi tadi. mahasiswa tidak memiliki itu, karena mahasiswa lahir bukan dari pertentangan kelas, atau pertentangan ekonomi, atau lahir dari kesenjangan ekonomi, atau bahkan dia lahir sebagai, apa namanya, salah satu, apa namanya, gelombang masa, atau gelombang gerakan, yang akhirnya, memiliki tendensi tertembu. tapi dia lahir sebagai, apa ya, sebagai, nggak bisa gue sebut sebagai kelas, tapi entitas lah, atau mungkin, ya kelompok, atau mungkin, apa namanya, ya perkumpulan, untuk akhirnya, berbicara tentang hal-hal yang, yang sifatnya, saintifik, terus juga sifatnya, ya intelektual, dan segala macamnya. Dia lahir sebagai, kelas intelektual, yang ini adalah, fenomena baru, di mana, khususnya Indonesia, di mana akhirnya, kita memasuki era, politik etis, atau etis ke politik. Dia adalah satu fenomena baru, teman-teman, yang akhirnya membawa, corak gerakan, Indonesia, atau Hindia Belanda, waktu itu, dengan corak gerakan yang baru, lewat organisasi, rapat-rapat, pergadering-pergadering, baik itu laden pergadering, maupun open loop, pergadering, baik itu, pertemuan tertutup, maupun pertemuan terbuka, orasi, dan segala macamnya. Nah, mereka-mereka ini, yang akhirnya membawa corak, pergerakan yang berbeda. Nah, disitulah yang akhirnya, gue sebut sebagai, mahasiswa itu terlahir, sebagai kekuatan kritis, tanpa tendensi-tendensi, kecuali untuk menuntut, hak dan ekonomi mereka. Kenapa mereka, kenapa mereka punya hak dan ekonomi? Karena sejatinya, ketika di kampus, lo bisa disebut sebagai mahasiswa. Tapi ketika lo pulang ke rumah, ada tukang sayur lewat depan rumah lo, nggak mungkin kan, eh mbak mahasiswa, lo pakai baju biasa gitu loh, nggak pakai almet, dan segala macamnya, kan nggak mungkin. Lo tetap, sejatinya adalah, rakyat itu sendiri, dan bagian dari rakyat. Kecuali kalau lo di kampus, terus pakai almet. Atau nggak di luar kampus, tapi pakai almet. Mungkin aja lo bisa disebut sebagai, apa namanya, mahasiswa. Tapi ketika lo nggak memakai itu, nggak memakai satu identitas tertentu, atau burdah tertentu, burdah itu maksudnya jas, selimut, atau mungkin apalah, almet lah. Lo nggak bisa dikategorikan sebagai mahasiswa. Nah, secara nggak langsung, di luar dari kehidupan lo di kampus, di luar dari kehidupan akademis lo, lo masih tetap memiliki hak dan ekonomi tersebut sendiri. Atau bahkan di kampus, lo sebetulnya punya hak, baik itu hak politik, hak sosial, bahkan hak politik, untuk akhirnya disuarakan oleh lo sendiri di dalam kampus. karena kampus satu universitas itu adalah salah satu-satunya lembaga pendidikan begitu, yang akhirnya menjunjung tinggi nilai-nilai saintifis, atau nilai-nilai yang sifatnya objektif. ketika profesor korupsi, mungkin mahasiswa punya hak untuk akhirnya memveto keputusan sidang pleno kampus atau sidang pleno universitas untuk akhirnya menaikkan kembali rektor itu sebagai rektor. Harusnya lo punya hak politik itu. Jadi secara nggak langsung sebenarnya mahasiswa tetap punya hak sosial, hak ekonomi, bahkan hak politik untuk akhirnya disuarakan, baik itu di dalam kampus maupun di luar kampus. Tapi ini gue tadi menekankan lebih merujuk ke di luar kampus. Karena nyatanya bahwa kehidupan kampus lo sebetulnya itu didominasi sama kehidupan lo di luar kampus. Kalau misalnya lo terlahir sebagai apa ya sebagai orang yang mohon maaf dalam tada kutip tidak berkecukupan, tentu lo akan bingung untuk akhirnya kuliah gitu loh. Atau bahkan lo udah kuliah tapi di di pertengah perjalanan, pertengahan jalan, lo nggak mampu untuk membayarnya. Nah disitu sebenarnya lo punya hak hak ekonomi untuk akhirnya apa ya meminta kepada kampus untuk meringankan atau bahkan menihilkan biaya pendidikan. Karena dalam undang-undang kan sudah jelas banget gitu loh. Bahwa negara itu menjamin hak pendidikan bagi rakyatnya. Seperti itu. secara nggak langsung itu tadi bahwa mahasiswa itu punya karakter yang berbeda dengan kelompok-kelompok sosial lain. Dan dia cenderung dikatakan sebagai sesuatu fenomena yang baru. Dibanding kelas-kelas tersebut yang itu sudah mungkin sudah ratusan tahun bahkan bahkan ya ratusan tahun lebih dulu kemunculannya ketimbang mahasiswa. Dan di satu sisi seperti ini teman-teman. Kenapa akhirnya gue bilang itu adalah tendensi-tendensi tanpa tanpa adanya tendensi-tendensi karena satu hal keletakan kata maha di depan siswa ini adalah satu fenomena yang menurut gue sangat apa ya sangat apa namanya sangat khas di Indonesia sekaligus aneh juga. Karena sepengetahuan gue di luar Indonesia gue gak tahu di Malaysia atau di Singapura mungkin tetap masih menggunakan terminologi mahasiswa. Tapi gue gak tahu di apa namanya di sana itu pakai atau enggak. Tapi setahu gue di di Perancis contohnya dia tetap menggunakan frasa pelajar kalau di Perancis bahasa Perancis itu le itu diang lah atau bahasa Indonesia pelajar. Di Amerika student pun juga dengan di Inggris. Jerman pun juga sama menggunakan terminologi pelajar. Belanda pun begitu. Kenapa akhirnya bapak-bapak The Founding Father kita dia gak pernah menyebut dirinya adalah mahasiswa. Tapi pelajar. Nah terminologi maha di depan siswa adalah sesuatu fenomena yang baru. Yang gue gak tahu ya apakah justru ini adalah kerminan dari konteks kesenjangan ekonomi yang ada di kita. Karena memang jujur kata maha itu bukan dari kepintaran teman-teman tapi dari prestis yang teman-teman dapat raih. Lewat ya karena teman-teman ya bisa bayar kuliah sedangkan anak-anak ramiskot atau anak-anak kemulung anak-anak manusia silper dan segala macamnya belum tentu bisa kuliah. Atau jangan-jangan katakan kata maha itu bisa dikatakan seperti itu. Karena sangat sedikit orang-orang yang dapat mengakses universitas seperti itu. mungkin bisa di next dulu. Next. Sip. Nah. Jika demikian lantas siapa sejatinya mahasiswa itu? Lanjut. Nah. Di sini sebenarnya gue pernah membuat satu tulis tulisan yang jujurnya tentang mahasiswa dan bagaimana cara memperlakukannya. Di dalam tulisan itu gue berusaha untuk memberikan satu pengertian karena jujur yang gue temukan bahkan di KBBI di istilah-istilah politik lain itu kenderung seragam. Ada dua tipe yang pertama menyatakan bahwa mahasiswa adalah orang-orang yang yang sedang menumpuh pendidikan tinggi atau universitas yang kedua adalah dia adalah ya tadi yang sepat gue jabarkan motor penggerak sosial, dia adalah apa namanya the future elite, dia adalah the only the only effective opposition dan segala macamnya kenderung seolah-olah ada homogen ada homogenitas di dalam definisi-definisi yang diberikan baik itu oleh para peneliti maupun para aktivis sosial nah disini gue ingin berusaha untuk membedakan dari definisi-definisi mereka dan teman-teman juga boleh banget untuk mengkritik itu karena gue membuka disini itu untuk akhirnya membuka ruang diskursus baru begitu untuk akhirnya kita tahu siapa sih sejatinya mahasiswa nah dalam sebuah tulisan nah gue pernah memberikan sedikit gambaran itu tadi nah mereka dalam tanda kurung mahasiswa ialah anak cucu petani yang tidak lagi memiliki hak atas tanahnya sendiri sebab sejarah panjang kolonialisme hanya menyisakan kesan penggusuran perampasan tanah serta mobilisasi dirinya dalam tanda kutip mahasiswa ke dalam konsentrasi pembentukan kelas berupahan bahwa teman-teman sejatinya adalah anak cucu dari mahasiswa anak cucu dari mahasiswa anak cucu dari petani yang sebetulnya terpaksa untuk menjual tanahnya untuk akhirnya supaya cucunya ibaratnya kakek dari kakeknya teman-teman itu adalah petani karena gue yakin hampir semua rata-rata disini kakeknya adalah petani termasuk gue nah disitulah yang akhirnya gue coba berusaha untuk berpikir bahwa rupanya modernitas atau pembaruan dalam struktur sosial baik sosial ekonomi maupun sosial politik itu membawa dampak perubahan besar-besaran terhadap baik itu konteksnya profesionalisme atau pekerjaannya apa itu juga berdampak terhadap mobilitas sosial mobilitas itu maksudnya munculnya kelas menengah dan segala macemnya itu berdampak pada ya kemunculan mahasiswa sebagai salah satu apa ya salah satu calon buru pahani disini bahasanya agak-agak agak-agak sensitif ya maksudnya ya karena memang gue usaha untuk menciptakan sensitivitas sensitivitas publik itu sendiri sebenarnya maksud gue untuk akhirnya yang merangsang teman-teman untuk akhirnya kembali membuka diskursus itu nah kontok gue ada contohnya kakek gue adalah petani bapak gue adalah ABRI atau TNI dan gue adalah mahasiswa kakek gue ya berusaha untuk akhirnya menjadikan bokap gue ABRI atau TNI karena di satu sisi menjadi petani belum tentu menjanjikan apa ya kehidupan yang lebih layak teman-teman maka dari itu mau gak mau bokap gue dijadiin TNI lah sama kakek gue ibaratnya nah gak untuk menjadi TNI itu kan butuh biaya teman-teman ya mungkin ada bahasa dari TNI yang oh lu masuk TNI gak bayar dan segala macem emang gak makan emang lu gak di ya bla 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 butuh biaya teman-teman dan butuh sekolah juga kan maksudnya gak mungkin apa namanya ya kecilnya gak pernah sekolah terus si betul-betul di TNI itu agak aneh maksudnya tapi tetap sekolah nah dari sekolahnya itu itu kan butuh biaya teman-teman nah akhirnya untuk memenuhi biaya itu kakek gue atau mbah gue dia berusaha untuk akhirnya memenuhinya dengan menjual tanah-tanahnya atau lahan garapannya sehingga akhirnya kakek gue gak punya garapan lagi karena dalam dalam otak kecil kakek gue ketika lu akhirnya menjadi TNI atau ABRI itu paling gak kehidupan lu nanti ke depannya ditanggung oleh negara begitu dan gak perlu capek-capek lagi gitu loh bajak sawah nanam padi nunggu sampai beberapa bulan untuk akhirnya bisa dipanen bahkan setahun dua kali panen juga itu juga belum tentu lepas dari resiko gagal panen itu juga belum tentu bisa dijual layak karena banyak banget waktu itu tengkulak-tengkulak yang akhirnya menjatuhkan harga harga padi khususnya di kalangan petani banyak banget nah akhirnya jadilah bokap gue seperti sekarang ini menjadi ABRI dan yang lebih kerennya di keluarga gue itu ada salah satu semboyan dari bokap gue yang ini sampai sekarang gue gue inget begitu ya mungkin teman-teman dekat gue mungkin udah sering banget akan sampai pengangkupingnya gitu loh gue 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 sebutin ini bahwa bokap gue pernah ngomong kalau lo mau hidup lo aman nyaman jangan jadi TNI Bapak lebih senang kamu jadi pengusaha atau mungkin ya entah apapun itu guru dan segala macemnya dan segala macemnya karena TNI yang secara gak langsung makmur atau mungkin apa namanya gak terlalu memberikan tekanan itu paling gak ada beberapa hal yang akhirnya diajadikan sebagai acuan yang pertama lo harus masuk angkatan darat kalau lo gak masuk angkatan darat lebih baik gak usah jadi TNI waktu itu ya yang kedua lo harus secapak atau sekolah calon perwira dan itu butuh biaya lagi teman-teman begitu ya jangan jadi akhirnya jadi tamtama bintara apalagi angkatan laut gitu karena ada semboyan juga dari buka gue ketika mungkin di saat-saat Orde Baru di zaman-zaman Orde Baru menjadi TNI itu adalah sesuatu hal yang wah karena ketika balik ke kampung itu satu kampung menghormatin bokap gue tapi jaman sekarang atau masa saat ini di masa reformasi ini apakah memang demikian menurut gue sih enggak enggak ada satu kehormatan yang lebih lagi untuk akhirnya lo menjadi seorang TNI tapi ya mungkin teman-teman punya pengalaman-pengalaman sendirilah atau mungkin teman-teman ada yang ada yang bapak bapaknya atau bahkan ibunya ya bapak ibunya TNI mungkin ya bisa di-sharing di sini ya walhasil mungkin keluarga gue adalah keluarga TNI atau keluarga yang non-sipil yang sangat berbeda dari keluarga non-sipil lainnya yang yang mungkin ya banyak teman-teman gue yang juga anak TNI anak-anak anak ABRI gitu lah anak tentara oh ABRI udah udah-udah udah di hancur di fungsi ya ya udah TNI lah TNI yang yang mungkin bapak dan ibunya itu masih maksa dia untuk akhirnya narusin apa yang menjadi profesi ayahnya menjadi TNI bahkan sampai dipaksa begitu loh anaknya sampai stres dan segala macam sampai akhirnya apa namanya gak masuk akhirnya jadi gila dan segala macamnya keluarga gue keluarga gue yang dalam kategoran non-sipil itu akhirnya apa namanya gak gak berusaha demikian karena bokap gue lebih membebaskan bahkan gue mau kritik sana-sini bahkan di depan muka bokap gue tentang kejelekan-kejelekan order baru itu sih keterbukaan dari bokap gue yang akhirnya ya menjadi demikian lah gue ibaratnya ada ketua spora dan segala macamnya begitu nah secara gak langsung definisi yang gue berikan adalah karena dalam konteks modernitas yang dalam tanda kutip industrialisasi itu sangat lekat dengan modernitas tadi itulah yang akhirnya membawa satu mobilitas sosial yang akhirnya yang tadinya secara gak langsung pekerjaannya adalah tetani atau negara agraris dalam tanda kutip itu akhirnya kian tergusur kian tergusur hingga akhirnya menjadi hampir semuanya itu adalah karyawan atau buru yang sifatnya krak putih kan buru kan dibagi menjadi dua ada yang krak biru buru kasar ada yang krak putih buru halus atau yang bahasa orde barunya itu diperlunak karena buru mencerminkan satu kepentingan politik kan jadi karyawan atau mungkin pekerja dan segala macam hingga akhirnya yang lebih dominan adalah buru krak putih yang akhirnya muncul lah satu definisi kelas ekonomi yang baru atau subkelas dimana di proletariat kalau teman-teman pernah belajar tentang apa namanya materialisme dialektika historis di TSB nanti ada kuliahnya teman-teman kuliahnya kalau gak salah di TSB kalau gak salah teori sosial budaya sejarah dan teori sosial budaya kalau gak salah nah dimana proletariat atau kelas buru seiring dengan bertambahnya waktu atau dengan kompleksitas modernitas industrialisasi dan segala macamnya kemajuan industrialisasi atau bahkan dalam tanda kutip para para filosof ekonom itu ada yang berujar bahwa hari ini industrialisasi itu sudah ya pasca industri sudah lepas dari apa namanya basicnya yang di awal kita tahunya kan ya kita tahunya kan tentang panang industrialisasi dan segala macamnya itu bermula di Inggris ya banyak yang akhirnya jadi contoh kalau James Watt bikin mesin uap dan segala macamnya dan segala macamnya hari ini itu ya industrialisasi sebagai dampak dari revolusi industri tadi itu sudah berkembang teman-teman bahkan konteksnya gak ada lagi seperti mekanisme pabrik bahkan upah bahkan hari ini mungkin aja kosa kata pekerja itu akan berubah ke depannya menjadi mitra seperti Gojek contohnya atau mungkin Shopee misalnya mitra Shopee mitra Gojek dan segala macamnya nah secara gak langsung ini kan akhirnya mencerminkan dan kembali memobilisasi baik itu kelas-kelas peninggalan feudalisme atau petani dalam tanda kutip maupun peninggalan-peninggalan revolusi industri 01 itu akhirnya termobilitas menjadi kelas-kelas menengah nah kelas menengah inilah yang akhirnya gue anggap sebagai subkelas dimana akhirnya dia adalah subkelas dari proletariat ya mungkin bisa dimengerti lah sama teman-teman atau mungkin agak-agak sedikit pusing mungkin ya sambil minum kopi aja lah teman-teman nah hal ini tentu dapat kita lihat dari motivasi dibangunnya budaya universitas khususnya di Indonesia setidaknya sejak era Hindia-Belanda atau politik etis tadi yang mana tetap tersentral pada siklus industrialisasi namun tentu saya tidak dapat menafikan bahwa nyatanya kondisi demikian yang memaksa mereka untuk membidani lahirnya kekuatan kritis baru tadi atau the future elite karena memang kondisi dia yang akhirnya tidak terkategori atau uncategorized akhirnya dan juga di satu sisi dia ya ketidakpastian kerja dan lu harus mengeluarkan uang jajan ngopi ngerokok dan segala macamnya tanpa adanya pemasukan karena lu sebagai mahasiswa tentu gak digaji mungkin ada yang punya punya apa namanya bahasanya itu uang saku ya baik itu dari beasiswa dan segala macamnya tapi pada prinsipnya itu bukan gaji teman-teman tapi itu adalah orang yang ikhlas memberikan sejumlah uangnya ke teman-teman kayak gitu bukan gaji secara gak langsung teman-teman gak punya pemasukan dipaksa untuk ngerjain tugas setiap hari dan segala macamnya hal itulah yang sebetulnya akhirnya mendorong teman-teman untuk berpikir lebih lanjut terkait dengan baik itu kondisi masyarakat maupun kondisi individual seperti itu nah lanjut selintas sejarah mahasiswa melihat lebih dekat ke dalam kausalitas sejarahnya lanjut nah sejarah mencatat bahwa gerakan mahasiswa belum begitu kentara di awal politik etis yang lebih kentara adalah gerakan-gerakan yang sifatnya terbatas pada terminologi dari ideologi-ideologi politik contohnya komunisme jawaisme islamisme bahkan nasionalisme dan sebagainya dan sebagainya yang akhirnya mereka memainkan peran ideologi mereka sebagai satu apa ya satu satu platform politik yang akhirnya mereka berusaha untuk mengorganisir dia kelas-kelas yang beredar di masyarakat secara gak langsung yang lebih kentara adalah gerakan politik yang sifatnya baik itu buruh petani bangsawan atau elit kelas-kelas elit maupun apa ya bangsawan baru atau priai baru waktu itu yang sifatnya sangat profesional dokter dan segala macam yang baru maksudnya ya priai baru lah yang baru diciptakan di abad-abad 20 nah platform di awal-awal pergerakan cindia Belanda itu lebih memantapkan platform politik etis meskipun banyak yang akhirnya bilangkan ya mereka juga dia pelajar atau mahasiswa dan segala macamnya iya gue tahu mereka pelajar dan segala macamnya tapi di zaman itu kan bukan hanya pelajar yang bergerak tapi juga para buruh para petani dan segala macamnya bahkan para apa namanya buruh pikul bahkan juga para ibu rumah tangga dan segala macamnya contoh apa namanya ya Dewi Sartika bikin gerakan pendidikan dan segala macamnya itu kan ya gue gak tahu ya tapi lebih mengarah kepada ya gerakan-gerakan perempuan untuk menuntut hak-hak perempuan lebih tinggi atau bahasa tongkrongannya itu ya gerakannya emak-emak ibu rumah tangga nah disitulah yang akhirnya gue nilai sebetulnya mahasiswa belum menjadi platform politik hingga akhirnya selepas tahun 1920-an atau lebih rigidnya lagi itu 1926-1927 dimana ada satu pemberontakan orang-orang kafir atau PKI lah bisa dibilang pemberontakan PKI akhirnya membuat political will dari pemerintah India-Belanda itu semakin pengeras khususnya di di era kalau gak salah grup jennya itu kalau gak salah derfok kalau gak salah kalau gak salah itu bisa di ya ralat lah nanti sama teman-teman menjadi lebih keras sifatnya yang tadinya hanya by regulasi-regulasi ya ya dilarang dilarang ada perkumpulan dan segala macamnya di era-era tahun 1926 sampai 1927 itu Belanda sudah berani menggunakan bedil teman-teman nah di posisi inilah yang sebetulnya golongan pelajar mahasiswa itu akhirnya mendapatkan ruang politik yang leluasa sebab strategi parlemen jalanan tadi parlemen jalanan itu vergadering dan segala macamnya perkumpulan bahkan apa ya mogok gogol dan segala macamnya itu sudah sudah basi gitu loh serta pemberontakan yang dilakukan oleh ya teman-teman teman-teman kan ya PKI lah sudah dianggap sangat berbahaya nah akhirnya di tahun 1926-1927 itu akhirnya mengikhtiarkan para aktivis politik waktu itu untuk akhirnya mencari strategi baru hingga bahkan dalam analisa sejarah kita melihat ada seolah-olah ada perpindahan apa namanya gerakan politik yang tadinya ada di Jawa dan bersentral di Jawa akhirnya berpindah ke Belanda teman-teman ada yang kenal yang namanya apa namanya apa situ perhimpunan Indonesia dan segala macamnya terus kemudian berlanjut di era-era ya sebelum masuknya Jepang ya berdirinya PNI dan segala macamnya nah disitu kan lebih sifatnya lebih-lebih lebih dominan coraknya itu mahasiswa dengan diskusi kritik legal dan segala macamnya nah disitulah akhirnya mulai berkembang gerakan mahasiswa sebetulnya namun nah disini sejak saat itulah para kaum terpelajar atau mahasiswa terdapatkan semacam etos noblesh OBG untuk memperjuangkan nasib rakyat tertindas seolah-olah kayak ada sebuah ilham atau wangsit untuk akhirnya menyelamatkan rakyat di persimpangan jalan nah ibaratnya disitu karena memang secara gak langsung gerakan masa waktu itu sudah hancur lebur teman-teman dan ya belum terjadi pemberontakan baru mau ngumpul-ngumpul gitu di bawah Puan Pisang ketika pemerintah India-Belanda menganggap bahwa mereka sedang melakukan rencana pemboman dan segala macamnya mungkin udah habis mereka disitu namun pada masa itu terminologi yang digunakan sebetulnya bukan mahasiswa tapi lebih ke arah pemuda karena di satu sisi apa ya dalam pikiran mereka itu kan dilandasi pada beberapa pikiran-pikiran sebelumnya tapi kalau ngebahasinya agak agak maksudnya agak-agak panjang ya karena ini berkaitan dengan transformasi ide dari Rindiske Parti yang akhirnya berbicara tentang rakyat India dan segala macamnya nah akhirnya mereka berusaha untuk apa ya ya merangkul gitu loh merangkul para apa namanya para masyarakat yang ada di sekitarnya baik itu buru, petani dan segala macamnya dengan kosa-kata pemuda karena kosa-kata pemuda secara gak langsung dia lebih mencerminkan apa namanya ya ya kepentingan sesama lah ketimbang akhirnya mereka menggunakan terminologi mahasiswa karena belum tentu para buru dan petani bisa dikategorikan sebagai mahasiswa tapi mungkin aja mereka bisa dikategorikan sebagai pemuda makanya di waktu itu di Budi Utomo dan segala macamnya terkumpulnya Yong Yafa Yong Yong Selebes dan segala macamnya itu sebenarnya dilandasi pada semangat untuk meletakkan kembali atau meletakkan sebentar ya identitasnya sebagai golongan ya pelajar untuk akhirnya mereka lebih memilih terminologi pemuda makanya sumpah yang akhirnya ter apa namanya termanifestasi di tahun 1928 itu adalah sumpah pemuda bukan sumpah mahasiswa teman-teman seperti itu oke next mungkin nah ada masa demokrasi parlementer ya ketika dia Indonesia sudah masuk ke dalam era apa namanya kemerdekaannya tadi posisi tadi tentang pemuda dan segala macamnya itu juga berlaku di di apa namanya baik kita detik-detik proklamasi maupun laska laska proklamasi ya karena makanya ada istilah golongan muda dengan golongan tua bahwa Kairul Anwar itu gak pernah Kairul Anwar Kairul Saleh itu gak pernah mengaku bahwa dirinya adalah mahasiswa bahwa dirinya adalah pemuda dan segala macamnya Wikana pun begitu dan macam-macamnya itu juga berlaku sampai akhirnya muncul revolusi fisik dan segala macamnya yang lebih sifatnya ya juga masih menggunakan terminologi pemuda cuman sifatnya lebih ya militer gitu ya maksudnya dan segala macamnya nah pada masa demokrasi parlementer sebetulnya sudah ada sebuah pembaruan pembaruan baik itu makna maupun pembaruan dalam pengertian budaya universitas tadi nah posisi sosial ekonomi tadi nih para mahasiswa para mahasiswa itu nah terombang ambing berkat membengkaknya biaya pendidikan serta ketidakpastian kerja pasca revolusi fisik karena ya biasanya ya para mahasiswa yang kritis dan segala macamnya itu kalau gak bergabung dengan TKR dia bergabung dengan Laskar Laskar-Laskar begitu lah yang yang disitu kan sebetulnya apa namanya ya sesuatu hal yang akhirnya sifatnya perjuangan ya gak mau gak mau akhirnya dianggap ya TKR atau menjadi TNI hari ini itu sebagai pekerjaan tapi itu adalah sebuah keharusan begitu loh untuk akhirnya merebut keberdekaan dan segala macamnya nah pasca pasca Belanda lepas dari bumi dari bumi Indonesia nah mereka bingung di satu sisi mau apa namanya mau seperti apa dan mau jadi apa mereka itu karena memang pekerjaan juga masih sedikit dan segala macamnya nah sedang pada masa demokrasi terpimpin hampir 85% jumlah mahasiswa berafiliasi dalam partai politik nah beda halnya ketika masuk ke dalam masa demokrasi terpimpin tahun berapa ya teman-teman pikir sendiri lah ingat-ingat sendiri nah pada masa masa demokrasi terpimpin semua golongan pelajar itu berusaha untuk dimoderasi masuk ke dalam partai politik baik itu murba PNI PKI apa namanya Masyumi NU dan segala macamnya nah semua mahasiswa atau para pelajar kaum intelektual dan segala macamnya itu dimoderasi oleh partai politik tadi karena waktu itu dianggap partai politik waktu itu itu kayak seolah-olah ada sesuatu semangat atau spirit baru yang berusaha untuk dibawa begitu nah kondisi ini tentu melahirkan kekosongan partisipasi gerakan politik khususnya golongan intelektual karena semua gerakan itu pasti dilancarkan oleh partai politik bukan mahasiswa semisal contoh ada demo-demo dan segala macamnya wah itu orang mana wah PKI wah sebelahnya ternyata ada ada gerombolan masa juga wah ternyata itu adalah Masyumi dan segala macamnya ya terus seperti itu teman-teman polanya adalah pola-pola gerakan-gerakan yang sifatnya partai politik masa dimana partai politik waktu itu punya kekuatan lebih untuk akhirnya mendapatkan suara masa berbeda dengan hari ini nah karakteristiknya seperti itu jadi secara nggak langsung gerakan mahasiswa itu pasti dimoderasi oleh partai politik contohnya CGMI misal atau Sentral Gerakan Mahasiswa Indonesia yang itu jelas adalah underbow dari Partai Komunis Indonesia dan segala macamnya meskipun ada kelompok-kelompok mahasiswa nah mereka itu pasti terikat dengan agenda partai politik seperti itu jadi secara nggak langsung apa namanya golongan-golongan intelektual yang tadinya diharapkan tanpa tendensi-tendensi tertentu atau yang bersifat independen tadi akibatnya seluruh elemen gerakan rakyat telah dimoderasi oleh partai politik nah hal ini tentu semakin memudahkan oligarki politik dalam mengontrol jalannya peta perpolitikan jadi semua sudah terkanal teman-teman jadi nggak ada satu kekuatan independen tanpa tendensi yang akhirnya berusaha untuk menyatakan keberpihakannya kepada rakyat secara utuh gitu loh bukan kepada kepentingan politik seperti itu di zaman demokrasi terpimpin itu sepembacaan gue itu belum lanjut boleh nah di masa-masa terakhir orde lama atau demokrasi terpimpin dengan mobilisasi politik akibat sosialisasi politik yang melembaga tadi yang dilembagakan dalam partai politik dalam arus kebudayaan membuktikan dalam disensus artinya terjadi sebuah disensus politik yang akhirnya politik apa namanya menjadi syarat akan kepentingan partai politik penuh dengan ambivalensi dan disorientasi tujuan politik yaitu tujuan politik adalah mensejahterakan rakyat yang berlaku dalam undang-undang dasar lah dalam masyarakat Indonesia sebagaimana yang diungkap oleh Bang Clifford Gertz itu siapa Clifford Gertz mungkin teman-teman ya apa namanya sharing dengan kerjaan waktu kuliah dan segala macamnya pasti kenal yang namanya Clifford Gertz ini oke boleh di next nah disini agak gue agak nyentil ya maksudnya memberikan juga agak nyentil yaitu kisah asmara dua sejauhli nah selama detik-detik kehancuran mekanisme politik demokrasi terpimpin nah inilah sebetulnya merupakan era awal kejayaan gerakan mahasiswa muncullah sebuah terminologi yang yang entah gue juga bingung kenapa akhirnya itu menjadi menjadi platform politik waktu itu sekaligus sebagai mimpi buruk untuk ke depannya bagi ya gerakan itu sendiri nah membentukan kami atau kesatuan aksi mahasiswa Indonesia kami disini M-nya satu ya bukan M-nya dua karena kami M-nya dua itu sampai sekarang masih ada tapi kami M-nya satu itu sudah gak ada suhoki mungkin kalau misalnya teman-teman tahu suhoki dan segala macamnya dan kawan-kawannya nah pembentukan kami ini atas dasar sebetulnya atas dasar anjuran Maijen Syarif Tayyip yang akhirnya menjadi dasar awal awal bagi keleluasan partisipasi aktif gerakan mahasiswa dengan ABRI sebagai sejoli atau sebagai apa ya ya pasangan hidup dan segala macamnya karena memang ya ya ruwetnya waktu itu gerawatnya peta perpolitikan di Indonesia ya muncullah beberapa kekuatan politik yang akhirnya saling bertentangan begitu baik itu Soekarno di satu sisi atau atau peta HANA lah atau pemerintah hari ini PKI dan juga ABRI yang seolah-olah bergelak layaknya sebagai partai politik nah mungkin ini juga berkaitan dengan apa namanya dengan 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 mungkin kontroversi sejarah yang yang berkaitan dengan ya G30S dan segala macamnya agak sensitif juga gue bahas disini dan paling enggak ada satu satu pola hubungan yang akhirnya mencerminkan simbiosis mutualisme antara mahasiswa dengan ABRI dimana pebentukan kami itu sebetulnya adalah atas dasar anjuran Majen Sarif Tayyip yang ini gue kutip fakta ini gue kutip dari kalau enggak salah bukunya Maxlin judulnya itu The Unfinished Nation kalau enggak salah bukunya Maxlin nah itu gue gue adaptasi sebagai sebuah fakta sejarah mungkin bisa dikritik juga karena itu sifatnya fakta bukan data nah tak membutuhkan beberapa lama kisah Asmara 2 sejoli ini mahasiswa dengan ABRI itu tadi menjadi diselusi diselusi itu berarti ya teman-teman udah berilusi untuk akhirnya ya menikah punya anak dua punya rumah yang mewah dan segala macamnya atau paling enggak sederhana aja tapi paling enggak punya anak dua dan segala macamnya udah berandai-andai atau berilusi untuk akhirnya menikah rupanya enggak jadi nikah seperti itu nah diselusi yang akhirnya berkepanjangan yang dimana akhirnya ABRI menjadi satu kekuasaan yang sangat totalitarian bahkan bertangan besi dengan tanda kutip dan segala macamnya dan mahasiswa cuma dapat resersan lah ibaratnya kayak gitu nah akibatnya slogan mahasiswa dalam tanda kurung yang mendaku sebagai angkatan 66 waktu itu yakni keadilan hak asasi dan kebebasan dengan trituranya trituranya itu ya teman-teman bisa cari sendirilah tritura itu apa aja poinnya yang penting ada tiga disitu salah satunya adalah turunkan order lama atau turunkan kabinet Soekarno waktu itu nah tenggelam dalam sentralisasi berkebedoayaan Jawa gue tulis disitu itu lebih merujuk ke salah seorang ya The Smiling General dan segala macemnya karena dia sangat Jawaismu dan segala macemnya stabilitas politik untuk pembangunan dan disinilah yang akhirnya menjadi hal yang yang akhirnya fatal gitu loh pendegradasian yang memalukan bagi sebuah gerakan revolusioner nah notnya itu tadi ya kisah Asmar Dwasi Joli itu maksudnya itu sebagai satu hubungan simbiosis mutualisme dan segala macemnya oke boleh di next nah stabilitas politik untuk pembangunan serta pengkerjaan alat politik masa hanya menjadi tiga partai yang tadinya banyak partai multi partai itu jadi tiga partai Golkar P3 dan PDI di satu sisi tapi belum ada P-nya PDI itu belum punya P belum punya perjuangan tapi masih masih hanya PDI atau sebagai satu representasi dari kelompok-kelompok nasionalis atau kelompok-kelompok yang dalam tanda kutip non-Islam itu masuk PDI dan segala macemnya yang Islam masuknya ke P3 yang mungkin abri golongan pengusaha dan segala macemnya itu masuk ke golongan karya kenapa kita dinamakan sebagai golongan karya karena semua orang yang disitu berkarya dalam perusahaannya ibaratnya kayak gitu nah dari pengkotakan tadi ke tiga partai tadi ini kan lebih syarat akan apa ya namanya apa namanya skema yang akhirnya dimainkan sama order baru untuk mengontrol gerbong-gerbong politik yang akhirnya berkembang di Indonesia waktu itu khususnya adalah golongan golongan kritis karena ya ketika ya tau lah Islam itu kan punya banyak banget taksiran nah ketika disatukan ya kira-kira gimana mungkin pasti ada kecapnya baik itu Muhammadiyah dengan NU dan segala macemnya pun juga dengan golongan nasionalis seolah-olah order baru memukul rata semuanya dan memasukkannya ke dalam partai tersebut karena memang settingan order baru adalah ya supaya lebih gampang kontrol lebih gampang kontrolnya begitu nah yang melegitimasi depolitisasi gerakan rakyat di depan moncong senjata yang tadinya apa namanya semuanya itu ada di masalah ibaratnya partai politik adalah rujukan masa dan teman-teman seluruhnya yang yang punya apa namanya statement politik itu pasti selalu ditampung sama partai politik di masa itu sudah gak bisa teman-teman jadi seolah-olah partai politik menjadi ya menjadi elit politik lah sama kayak sekarang lah ibaratnya seperti itu jadi partai politik ya kenyataan partai politik dengan masa atau dengan rakyat itu sangat jauh teman-teman dekat di momen-momen tertentu doang contoh pemilu udah gitu doang hal ini sebenarnya sudah berlaku di era order baru untuk akhirnya order baru memberangu sistem multipartainya order lama tapi walhasil jadi begini kesel sendiri melihat kepak sayap kebinekaan dan segala macemnya cuma ada di poster-poster doang partai politik dekat sisanya gak ada tapi kalau di masa order lama baik itu mas Yumi yang akhirnya membagikan Quran ya untuk masyarakat muslim Indonesia dan segala macemnya dan berusaha untuk membentuk lompok-lompok studi PKI pun begitu juga dan segala macemnya bahkan masyarakat disuruh main layangan dengan nama Aidit diatasnya dan segala macemnya A untuk Aidit M untuk Mars dan segala macemnya pun juga PNI dengan akhirnya apa namanya memperlakukan dia tradisi proklamasi dengan lomba-lomba dan segala macemnya karena gue juga baru tahu ternyata itu tradisinya PNI lomba di 17 Agustus kayak gitu dan segala macemnya dan segala macemnya nah hari ini itu sangat jauh sekali realitanya dan dimulai di masa ini dan dengan begitu memuluskan langkah gerakan mahasiswa sebagai satu-satunya wadah gerakan rakyat namun bukan sebagai gerakan politik melainkan gerakan moral di awal-awal ya orde baru ya sebetulnya mahasiswa tidak menjadi platform gerakan politik tapi menjadi platform gerakan moral contoh ya masyarakat anti korupsi dan segala macemnya ya teman-teman bisa membaca itu lebih jauh lah karena disini waktunya sangat terbatas jadi gue sebutin itunya aja atau mungkin teman-teman bisa nanya nanti nah maka lengkaplah kekuasaan orde baru dengan militarismenya berbaring di atas ranjang modernisasi permanennya sehingga secara praktis kekuasaannya hanya diperangi oleh kekuatan oposan palsu karena mahasiswa waktu itu gak punya apa ya gak punya dipinjakan politik dia bukan partai politik dia gak boleh memveto omnibus law dan segala macam yang contohnya kayak gitu ya karena dia bukan kekuatan politik teman-teman dia adalah kekuatan massa gitu dan dia gak punya hak politik di hadapan pemerintah secara gak langsung sebetulnya order di order baru waktu itu mantep banget lah ibaratnya di pemerintahan udah ya mungkin hanya Tuhan yang bisa meruntuhkannya dia meruntuhkan dia dan itu terbukti di tahun 98 nah mahasiswa itu gak punya kekuatan apa-apa makanya secara gak langsung dia hanya menjadi oposan palsu dalam tanda putih nah namun situasi ini hanya bertahan hingga sekitar tahun 1974 khususnya adalah sebagai gerakan moral tadi ya dimana sebuah gelombang besar telah membuka babak baru bagi mahasiswa bagi pergerakan mahasiswa oke di next nah dengan situasi yang begitu dominan pas ke kerusuhan 1974 eh sorry sebelumnya ini kayaknya PPT Pakoran ya maksudnya kalau Dabukori mungkin di diomelin habis-habisan ya cuma karena memang materinya begitu banyak dan gue pengen sesimpel mungkin PPT jadinya begini teman-teman mohon maaf ya maksudnya dilanjut dilanjut aja dengan situasi yang begitu dominan pas ke kerusuhan 1944 Orde Baru berusaha untuk mengkonsolidasikan kekuatan baik legal regulasi kalau mana kutip maupun jalur timah panas nah sebelumnya 1974 itu kan ada kerusuhan ya teman-teman mungkin sebagian ya banyak yang tahu ya kerusuhan apa itu malari lah bisa dibilang begitu nah disitu pemerintah Orde Baru berusaha untuk memperlakukan regulasi-regulasi yang lebih tetat teman-teman contoh di tahun 80-an itu ada yang namanya NKK garis miring BKK menormalisasi kehidupan kampus dan badan koordinasi kampus masuk Menwa di sana dan segala macamnya Menwa itu fungsinya waktu itu ya ya gue gak tahu sekarang tapi waktu itu itu untuk mengkontrol jalannya letak politik di kampus karena seolah-olah menjadi representasi militer kehidupan militer yang masuk ke dalam areal kampus begitu nah di tahun 80-an itu pemerintah Orde Baru berusaha untuk melakukan itu bahkan ya demo sedikit pun mungkin ancamannya nyawa gak kayak sekarang lah ibaratnya kalau dibanting begitu aja itu udah maksudnya udah heboh di jaman Orde Baru itu udah gak asing teman-teman kalau teman-teman demo terus besokannya ngambang di kali begitu itu udah gak gak heboh bahwa itu adalah sesuatu hal yang yang mungkin biasa saja terjadi dan kalau misal dengar cerita-cerita ya teman-teman yang waktu itu ya berjuang ya yang hari ini masih hidup memang sangat sangat ngeri gitu lah ibaratnya waktu itu ngomong sedikit ya timah panas lah yang akhirnya didapat begitu nah sehingga mantan sekutu sipilnya atau mahasiswa ini mantan sekutu sipilnya Orde Baru karena memang kalau semisal waktu itu ABRI memobilisasi kekuatan Infantrinya akan sangat mudah untuk dianggap sebagai ya iya kudeta militer dan segala macemnya makanya dia butuh satu legitimasi sipil datangnya dari mana dari mahasiswa nah kerusaha untuk mencari taktik baru untuk melangsungkan aktivitas politiknya nah disini ada ada taktik dimana akhirnya hampir hampir hidup ketika Indonesia di tahun 1920-an dimana akhirnya dengan melepas jabatan sebagai the only effective opposition mahasiswa sadar jika dirinya tidak dapat bergerak sendirian nah mereka akhirnya memiliki strategi untuk melebur bersama masyarakat contohnya pers LSM kelompok studi bahkan ORMAS dengan fungsi untuk mengkonsolidasikan gagasan melalui ide-ide perlawanan bersama nah disini ada satu satu momen satu pengalaman gua yang akhirnya gua sempat ngobrol-ngobrol di ya dengan mantan aktivis 98 di rumah aktivis 98 dia bilang kalau di tahun 80-an gerakan yang paling gampang dicerna adalah waktu itu bangun masjid di daerah Cibinong contohnya untuk rakyat itu adalah sebuah gerakan politik bagi mereka bangun masjid terus akhirnya di masjid ngomongin tentang apa namanya ya penggusuran pengangguran dan segala macemnya hal-hal seperti itu hal-hal sesimpel itu yang akhirnya jadi strategi gerakan mereka kalau diperskan mungkin ya bikin berita tentang harta kekayaan Soeharto dan segala macemnya di LSM mungkin berbicara tentang lokus-lokusnya masing-masing contoh walhi KPA yang ya KPA yang ngomongin tentang petani walhi yang ngomongin tentang air atau lingkungan hidup dan segala macemnya nah situasi tersebut tampaknya bertahan untuk beberapa lama namun hingga akhirnya hal itulah sebetulnya yang akhirnya memancing satu mobilisasi besar-besaran karena yang dikonsolidasikan adalah ide teman-teman bukan kekuatan ide yang akhirnya ditransfer yang tadinya ide-ide dan gagasan-gagasan itu adanya di kampus nah itu ditransfer ke masyarakat begitu akhirnya mobilisasi masa kembali pecah pada 1996 paling tidak hingga 1998 dan terjadilah apa yang kita sebut sebagai reformasi seperti itu oke lanjut selintas kritik gerakan mahasiswa melihat lebih dekat ke dalam kausalitas sejarahnya lanjut nah disini gue menyajikan pertanyaan-pertanyaan ke teman-teman untuk akhirnya mungkin juga bisa jadi bahan diskusi teman-teman gak hanya di hari ini tapi mungkin ke depannya selama teman-teman menjalani hidup sebagai seorang mahasiswa begitu apakah sudah benar-benar berubah hari ini setelah adanya reformasi atau dampak apa sebenarnya yang kita rasakan dari reformasi ada gak kira-kira atau seperti apa nah menurut gue seperti ini nah lanjut sekelas info aja ini ini gue ambil dari salah satu jurnal jurnal kalau gak salah jurnal prisma yang itu ditulis sama siapa itu lupa nah itulah pokoknya gue gue ambil dari jurnal prisma kalau gak salah tahunnya tahun-tahun 2001 kalau gak salah bahwa orde baru sebetulnya telah bermanifestasi menjadi selilit-selilit nah bahasanya agak-agak agak rumit juga nah menjadi kerajaan-kerajaan oligarki kecil yang tadinya menghamba dan tersentral pada Sri Beginda Jendral yang mulia atau siapakah itu ya teman-teman bisa sebut sendiri beralih kepada hamba ergonomics tracerism atau dalam pengertian neoliberalisme neoliberalisme seperti apa mungkin diskusinya lebih lanjut karena akan panjang berbicara tentang ergonomics tracerism ini atau neolib ini tapi secara gak langsung yang tadinya oligarki itu adalah menjadi oligarki pemerintahan hari ini menjadi oligarki partai politik atau bahkan di salah satu acara kalau gak salah gue pernah dengar salah satu dosen fisik UI kalau gak salah dia pernah bilang bahwa Indonesia itu masyarakatnya bukan hanya sekadar oligarki lagi tapi sudah menjadi ya plutokrasi atau semua hal-halnya bahkan urusan-urusan kecil itu selalu dinilai lewat uang contoh mau pacaran dilihatnya uang dan segala macam nah itu adalah contoh kecil kalau menurut beliau sebagai masyarakat yang yang plutokratis dalam pengertian begitu bahkan kita sudah melampaui oligarki seperti itu nah dimana reformasi hanya memainkan fungsinya sebagai topeng dari masalah yang sesungguhnya karena tadi oligarki dan segala macamnya dan ya mungkin banyak sebutan bahwa reformasi apa sih maknanya cuman ya dia cuman presidennya doang kok yang akhirnya turun dan itu turun juga bukan karena undang-undang turun karena kemauannya sendiri dan segala macamnya kan itulah yang akhirnya menjadikan struktur order baru yang dimaksa yang dinamakan sebagai order baru itu kan bukan Soeharto sebetulnya tapi sistem politik sistem ekonomi dan segala macamnya itu tidak banyak menghasilkan perubahan hingga akhirnya hari ini teman-teman masih merasakan apa yang dirasakan oleh Jojo gitu loh Jojo yang temannya miskin dan segala macamnya dan segala macamnya Jojo baru pulang Bu Jojo pulang Bu kayak gitu misal hal itu masih dirasakan hari ini yaitu adalah ketimpangan kemiskinan dan rampasan hak hidup ya teman-teman mungkin kalau misal ya hari ini yang banyak sosial media teman-teman bisa melihat sendiri bagaimana akhirnya hal ini sangat lekat sekali dengan masyarakat kita oke lanjut nah dengan sedikit melebih-lebihkan bukan dengan sedikit gak melebih-lebihkan tapi gue berusaha untuk melebih-lebihkan kondisi ini kondisi mahasiswa ini yang mahasiswa hari ini yang sungguh menyedihkan adalah keberadaannya yang kerap diselubungi oleh panji-panji intelijensia atau sebagai apa namanya sebagaimana kelompok perdidik yang bertugas untuk menolong rakyat yang kebingungan seperti itu nah kerap mencerabut dirinya dari kenyataan historis maupun individual bahwa Anda gak mungkin pernah meruntuhkan konteks industrialisasi bahwa Anda adalah sebetulnya anak cucunya dari industrialisasi dan Anda mungkin gak akan pernah bisa untuk meruntuhkannya karena Anda adalah bagian dari sistem itu sendiri seperti itu nah frasiologi reformis mereka atau frasiologi mereka tentang kenyataan kenyataan sejarahnya yang cenderung dilebih-lebihkan karena itu gue melebih-lebihkan seolah-olah Anda adalah hero mahasiswa adalah hero-nya reformasi dan segala macamnya itu yang gue sebut sebagai frasiologi yang ketinggalan zaman itu sebetulnya sangat ketinggalan zaman karena zaman itu kan berubah dan sejarah itu punya fungsinya sendiri untuk akhirnya menjadi cerminan ke depan bukan hanya sebagai cerita kan begitu semakin aneh tatkala kesadaran mereka sampai pada batas dalam titik dua bahwa apa yang mereka lakukan hanya ekspresi dari kefakiran menuju kehidupan proletariat kelak di masa depan bahwa Anda jalan di apa namanya di ya ketika aksi jalan dari Salemba mungkin ke apa namanya ke istana negara suatu saat di depan istana negara Anda berpikir bahwa ketika kelak lulus Anda menjadi apa apakah tetap masih mau demo di depan istana negara sampai tua kan gak mungkin nah disitulah yang akhirnya menggampar seluruh kesadaran kritis teman-teman untuk akhirnya dipaksa untuk menyerah kepada kehidupan seperti itu kehidupan yang benar-benar real atau industrialisasi revolusi industri 4.0 dan segala macamnya bahwa Anda dipersiapkan itu bukan untuk mengkritik pemerintah tapi untuk menyelaraskan sistem atau menjadi agent of system bukan agent of change nah disitulah yang akhirnya gue mengkritik gerakan agent of change bahwa agent of change bukanlah satu tendensi politik atau mungkin itu bukan satu tinjauan politik untuk melihat realitas tapi hanya sebagai paliperlara dimana lu berusaha untuk menafikan kenyataan bahwa lu nanti akan menjadi pekerja yang mungkin sangat mungkin bukan hanya menjadi pekerja aja tapi bahkan pengangguran karena data BPS itu sudah jelas banget melihat bahwa penyumbang pengangguran terbesar di Indonesia adalah lulusan S1 atau para mantan mahasiswa seperti itu mungkin lagu-lagu kepada para mahasiswa mungkin bisa dirubah sedikit jadi kepada para pengangguran misalnya agak bercanda mungkin bisa teman-teman kritik lah nanti dilanjut karena waktunya udah agak meket mas boleh dilanjut mas nah gerakan mahasiswa saat ini yang cenderung kaku dan sangat menjunjung tinggi ya tadi privilege sebagai agent of change dan segala macamnya yang sebenarnya ia dasarkan sebagai apa namanya sebuah sejarah yang besar sejarah dengan S besar ibaratnya bukan sejarah dengan S kecil dengan sadar mereka membuat seolah-olah kenyataan berjarak dengan gerakan rakyat yang lain secara gak langsung mahasiswa gak belajar dari sejarah yang terjadi di tahun-tahun 1926 27 ke atas sampai akhirnya proklamasi bagaimana akhirnya melahirkan perubahan yang besar bahkan 98 mereka gak belajar itu hari ini dan cenderung sangat terkotak dengan lu aksi pakai almet dan segala macamnya secara gak langsung akhirnya gerakan-gerakan yang lain yang mungkin ada di aksi tersebut itu apa namanya ya cenderung menitipkan seolah-olah menitipkan isunya mereka kepada mahasiswa ya entah itu dengan apa namanya dengan guyunan-guyunan pasar gue pernah denger guyunan pasar dimana akhirnya kan ada demo gue beli air gitu loh ibaratnya terus penjual sama pembelinya lagi dia ngomong gue gak ikut demo gak udah biarin mahasiswa aja mereka kan lebih tahu nah disitu yang akhirnya anjing mereka masih bocah ibaratnya tahu dari mana dia ibaratnya kan kayak gitu sedangkan ibu-ibu tadi yang sebetulnya tahu akan masalahnya dan mampu untuk merubahnya seolah-olah menitipkan itu kepada anak yang lebih muda begitu gue gak tahu ya adat istiadat timur mana yang akhirnya dipakai oleh mahasiswa itu seperti itu nah bahwa kenyataan yang demikian semakin mempertegas pandangan para situasi Yonis yang waktu itu mungkin tahun-tahun 60-an itu kan memang sedang booming gitu di Perancis waktu itu gerakan pelajar yang itu akhirnya gue coba simak bagaimana perkembangan gerakan pelajar di Perancis waktu tahun 60-an kalau gak salah dan akhirnya gue mendapatkan satu pembacaan yang ini apa namanya dilontarkan oleh salah satu orang Indonesia yang pekuliah di Perancis dan menjadi kritikus dan situasi Yonis di sana yaitu seolah-olah begini dia berkata bahwa sebuah sistem sosial yang dominan secara universal dalam tanda kutip dalam tanda kutip neoliberalisme tadi atau mungkin modernitas industrialisasi dan segala macamnya yang cenderung menuju ke pemerintahan totalitarian dengan corak kita yang akhirnya ya pokoknya yang yang menyimpang dari dari apa namanya dari ajaran-ajaran suci liberalisme seolah-olah dipinggirkan begitu bahkan dianggap sebagai orang gila dan segala macamnya secara visual hanya diperangin oleh bentuk-bentuk oposisi palsu tadi nah terminologi oposisi palsu ini gue adaptasi dari kata-katanya beliau Mustafa Kayati sebetulnya yang tetap berada di dalam medan itu sendiri bahwa Anda adalah tenaga kerja dan segala macam calon tenaga kerja atau calon berubahan dan segala macamnya yang mungkin akan menikmati setetes dua tetes keberkahan liberalisme dan segala macamnya sehingga hanya memperkuat pola penindasan yang diperangi itulah kritik terbesar gue terhadap gerakan mahasiswa hari ini loh ya seperti itu mungkin sampai sini kalau gak salah slide-nya ya dilanjut aja mungkin kalau masih ada nah ini ada beberapa referensi gak gue masukin semua sebetulnya karena waktu itu terbatas waktu dan dilanjut sekian dan terima kasih mungkin segitu aja sedikit ya eh gak tau udah berapa jam gue ngomong cuman seperti itu sebenarnya masih banyak lagi hal yang pengen gue obrolin sama temen-temen dan lebih enak itu apa ya obrolan dua arah begitu loh biar biar gue pun juga mungkin juga sedikit merubah pandangan gue tentang gerakan mahasiswa dan segala macemnya paling gak dari gue yang ya selama mungkin hampir 4 tahun 4 tahun 36 bulan kalau gak salah ya gue kuliah itu yang gue pahami demikian temen-temen dengan pengalaman gue dari awal gue ikut ikut apa namanya demo-demo dan segala macemnya hingga sekarang masih tetap demen sama yang namanya demo-demo dan segala macemnya yang gue pahami seperti itu tentang gerakan mahasiswa mungkin gue gue pengen lebih aktif ya disininya apapun itu keserah dan gak harus formal banget gitu loh maksudnya bahasanya itu formal banget saya ingin bertanya dan segala macemnya langsung aja cok gimana maksud lu itu apa sih sebenarnya kayak gitu misalnya contohnya santai aja seperti itu ya mungkin dari gue demikian gue serahkan ke moderator Bang Rahman ya terima kasih oke terima kasih Bang jadi sebenarnya emang materinya agak ini agak berat sekali kalau mungkin saya aneh ini ya cuman aneh sedikit sampaikan mungkin apa yang aneh tangkap dari apa yang Bang kasih tau tadi jadi mahasiswa ini adalah istilah yang memang baru lahir atau bahkan khas ada di Indonesia aja gitu karena beda di negara-negara luar sana gitu yang gerak pola gerakannya itu malah beda sama gerakan di luar negeri gitu ya menyuarakan mungkin interaktualitas mungkin ya sedangkan kita malah menyuarakan sesuatu yang sifatnya punya porsi di kolongan-kolongan lain gitu lalu yang disampaikan juga di sejarahnya gerakan mahasiswa itu memang belum lahir istilah gerakan mahasiswa apalagi saat awal-awal gerakan nasional ya ataupun lahirnya apa organisasi-organisasi intelektual yang malah disebutnya gerakan pemuda waktu itu lalu kemudian malah di si gerakan mahasiswa ini itu istilahnya lahir ketika masa kejayaannya di masa meruntuhkan order lama itu di masa runtuhnya order lama di masa-masa akhirnya tertutupnya itu maka semakin jadilah istilah gerakan mahasiswa ini dipandang sebagai gerakan yang mewakili rakyat gitu kan dan masyarakat semakin berpikir bahwa gerakan-gerakan seperti demonstrasi itu menyerahkan kepada mahasiswa aja gitu padahal ada golongan-golongan tertentu yang memang harus menyuarakan apa menyuarakan ataupun keresahan mereka tidak hanya harus mahasiswa aja yang menyuarakan hal itu mungkin ini ya yang dapat saya ambil dari kritik dari bang wiso tadi teman-teman yang punya pendapat lain tentang harga mahasiswa itu boleh disampaikan aja mungkin langsung aja ya teman-teman boleh menyampaikan pendapatnya terkait dengan mahasiswa boleh boleh banget nih teman-teman santai aja disini ya ya santai aja lah kalau bisa jangan sepi gitu apapun loh bahkan tentang perkuliahan contohnya karena gue mungkin masih kuliah sama teman-teman juga banyak juga kuliah gue yang ulang karena ya kerjaan gue cuma kumo-kumo ibaratnya bahkan gak kumo-kumo ya tumo-tumo lah ibaratnya kalau kumo-kumo kan masih ya kuliah demo kuliah demo kalau gue turu demo turu demo ibaratnya kayak gitu santai aja pak kayak gitu anggaplah gue ini angkatan 2021 lah kayak gitu santai gak kayak pemateri-pemateri sebelumnya yang kaku dan segala macem santai oke terima kasih lu kok hening maksudnya hening ya iya ini bangganya atau jangan-jangan gak ngerti apa yang mau ngomongin tadi atau jangan-jangan lu punya pandangan yang berbeda wah apa namanya sesatnya ajaran ajaran wisdom kayak gitu kayak gimana teman-teman khususnya pesertanya itu gimana komentarnya deh tentang alihnya moderator hanyain komentar lah karena gue gak kenalkan disini hanyain komentar aja gimana materi hari ini gitu pusing atau atau jelas-jelas gak pusing atau kayak gimana dan segala macemnya kayak gitu eh sih oke bang teman-teman teman-teman disini gimana nih materinya jadi kayaknya emang agak berat oh sini ada yang Rahmat oke silahkan Rahmat ada yang mau disampaikan oke izin masuk ya Rahman bang sebenernya sih apa ya gak pertanyaan soal yang tadi dijelasin ini kayak lebih kepenasaran aja sih bang ada gak sih bang menurut abang apa yang abang ketahui itu mengenai apa ya pergerakan-pergerakan mahasiswa yang khususnya itu waktu di UNJ nih kan apalagi kan kita-kita ini apalagi 2020 dan 2001 juga belum tahu nih bang kayak misalkan apa ya sejarahnya pergerakan-pergerakan yang udah dilakuin oleh kampus ini UNJ gitu mau apa dari berbagai golongan gitu mungkin dari abang mungkin bisa tahu mengenai soal itu bang paling itu sih lebih kepenasarannya aja sih bang udah oke Rahman oke jadi gerakan-gerakan apa yang mungkin dahulu-dahulu udah ada ya kayak WNJ gitu sejarahnya gimana bang ya mungkin tadi ada satu lagi kalau nggak salah ya yang Raisa atau mungkin gue gue ngomongin dulu mungkin ya ya mungkin bang boleh sambil jahir aja oke jujur gue bukan pelaku disini karena terus itu gue bukan aktor sejarahnya begitu loh karena gue cuman dapat cerita-cerita baik itu dari sedihnya orang angkatan bahkan di bawah angkatan 98 angkatan 80-an angkatan 90-an Mbak Sahat khususnya yang sekarang hari ini duduk di pemerintahan begitu ibaratnya yang dulu mantan bukan sejarah sih Mbak Sahat tapi dia juga berkuliah di WNJ ya gue cuman dapat cerita-cerita doang karena jujur gue malu untuk akhirnya cerita tentang apa yang gue lakuin di kampus jujur karena nggak ada apa-apanya teman-teman sama apa yang kawan-kawan dulu lakukan lah mahasiswa-mahasiswa tahun 80-an tahun 90-an tentang ia berbicara tentang gerakan kalau teman-teman tahu tentang peristiwa Semanggi 1 Semanggi 2 dan akhirnya berubah rutut dari Salemba ke apa namanya Salemba ke apa ke Istana Negara terus dari Panas itu Semanggi kalau masalah Semanggi ke gedung DPR itu gue pernah dapat cerita bahwa ternyata konsolidasi sebelum akhirnya gerakan itu terjadi pertama kali itu di WNJ teman-teman dan satu apa namanya satu hal yang akhirnya bikin gue merinding sebetulnya waktu itu ternyata rektor kita di tahun 90-an Bukoni namanya Bukoni Ersemiawan yang hari ini menjadi ahli pendidikan Indonesia salah satu ahli pendidikan Indonesia setelah Artila Ar setelah Prof Artila Ar guru besar kita dia pernah punya pengalaman menghadang panser-panser angkatan darat sendiri di depan WNJ untuk akhirnya masuk ke dalam kampus WNJ itu apa ya hal yang yang menurut gue buset bukan hanya masih ternyata yang bergerak waktu itu rupanya rektorat pun juga gak suka sama Orde Baru dia menghadang sendiri sedangkan para aktor gerakan waktu itu itu ngumpet di bawah jembatan kali di belakang Apres tau arena prestasi mungkin ada yang pernah ke kampus ada arena prestasi gitu nah Mbak Saat itu pernah cerita kalau gak salah itu juga dibenarkan sama Pak Wisnu kalau gak salah Pak Wisnu dosen bukan Wisnu gue ya itu ngumpetnya di bawah jembatan teman-teman waktu ketika akhirnya semanggi 1 semanggi 2 pecah penembakan di mana-mana akhirnya bingung kan mau ngumpet di mana dia terpaksa harus nginep di bawah jembatan itu gitu loh jadi belakang Apres itu punya sejarahnya tersendiri dan lapangan yang di depan UPT tuh kalau sekarang namanya sih ya serampangan aja sekarang ya gue kesel banget itu disebutnya sebagai tabi atau taman teletabis padahal dulu disebutnya sebagai taman demokrasi teman-teman karena disitulah awal mula apa namanya pecahnya apa namanya ya peristiwa di kalau gak salah 18 Mei kurunnya Soeharto awal mulanya disitu meskipun akhirnya yang didengar oleh media adalah Trisakti karena memang ya ada beberapa mahasiswanya yang yang meninggal ya dalam tanda kutip waktu peristiwa tersebut itu secara gak langsung sebenarnya bahkan anak-anak UI UGM dan segala macamnya itu berkumpul di depan UPT teman-teman atau taman yang sekarang itu jadi gak tau anak-anak sekarang memang mengbrengsek juga sih maksudnya seolah-olah mengganti nama atau apa namanya mendehistoriskan sebagai namanya sebagai taman teletabis padahal sebetulnya itu dicap sebagai taman demokrasi atau awal mula pemikiran-pemikiran demokrasi di masa reformasi seperti itu itu cerita-cerita yang waktu itu sempat gue dengar begitu ya di tahun 98 bahwa ternyata UNJ itu punya peran signifikan bahkan ada beberapa orang yang akhirnya menyebut bahwa awal mula trek trek dari baik itu ke gedung DPR maupun ke keistana negara itu awal mulanya di jalan pemuda itu teman-teman jadi semua berkumpul di situ jalan long march dari situ ke isan negara dan ada satu cerita dimana akhirnya ya pedagang nasi uduk itu ya selalu membagikan nasi-nasi uduk ya gratis gitu loh buat mahasiswa itu siapa ya waktu itu yang cerita ya sempat gue dengar itu dan dan nama pedagang nasi nasi uduk itu udah terkenal banget gitu loh ibaratnya terkenal banget di kalangan mahasiswa karena memang dia sering nasi-nasi uduk gratis buat buat para pendewin dan segala macam seperti itu dan bahkan kalau teman-teman tahu tahu suhokji suhokji itu kalau semisal kuliah itu di WNJ teman-teman karena dia kan sejarah dan ikip dulu adalah UI jadi ikip adalah pecahan dari UI nah fakultas FBS atau fakultas bahasa dan sastra itu punya ruang di WNJ dan gue yakin suhokji juga kesana dan bahkan ada beberapa cerita kalau suhokji itu nongkrongnya ya di sekitaran APRES yang dulu kebon pisang dulu tuh APRES kebon pisang lah ibaratnya katanya seperti itu DPR dan segala macam itu jadi gue di satu sisi gue sepakat ketika akhirnya UNJ disebut sebagai kampus pergerakan karena memang historisnya yang sangat besar teman-teman ikip itu punya historis yang sangat besar karena UI kan waktu itu kenapa akhirnya gak jadi sentral ya karena sangat dilihat sama pemerintah ada gerasak rusuk dikit pasti langsung diberedel disitu kenapa ikip karena ikip apa namanya di satu sisi rektoratnya sangat open untuk akhirnya mahasiswa berdiskusi bahkan mengkritik habis-habisan bahkan menyelenggarakan konser Iwan Falls seperti itu yang akhirnya karena itu dilindungi oleh kampus maksudnya waktu itu dan itulah yang akhirnya kenapa ikip dijadikan tempat untuk sebagai pusat apa ya pusat strategi lah ibaratnya pusat menyusun strategi untuk yang melancarkan gerakan-gerakan di 98 itu dan banyak banget cerita-ceritanya pastinya kayak nyebar-nyebarin koran dan koran-koran itu ya kertasnya dari kampus yang diambil dari didaktika semisal contohnya jadi semua yang danain koran itu didaktika lah ibaratnya kayak gitu dan segala macemnya terus apa namanya bom banner yang 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 semuanya dipasang di luar cuman walhasil yang di luar itu habis tinggal yang di dalam kampus terus siapa yang mau baca kayak gitu ceritanya masa ya mahasiswa-mahasiswa doang yang baca bukan rakyat gitu loh orang tujuan yang kan rakyat gitu loh kayak gitu cerita-cerita kayak gitu loh cerita-cerita ya dagelan dan segala macem ya intinya gue sangat 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 insecure lah ketika ya denger-dengar cerita-cerita seperti itu lah dan pastinya ya gue gak tau ya karena gak tercatat dalam sejarah mungkin pasti aja ada korban dari kampus UNJ gitu loh karena memang ya teman-teman tau lah gimana semanggi dan segala macemnya kolisi biliter asal nembak dan segala macemnya tentunya pasti ada cuman kan gak ter blow up oleh media karena tentu media gak mau menyorot ikip karena ikip adalah kampus yang sangat kecil teman-teman dibandingkan Trisakti waktu itu atau UI dan segala macemnya ya ya menurut gue kayak gitu jadi secara gak langsung kalau berbicara tentang sejarah tentu gue sepakat ketika akhirnya UI disebut sebagai kampus gerakan pergerakan mahasiswa kampus pergerakan mahasiswa ya ya gue sepakat cuma untuk sekarang gue pikir ya harus dipikirkan ulang tentang kampus pergerakan mahasiswa karena kok di saat-saat seperti ini WNJ gak muncul sebagai satu leadingnya satu leader kampus yang leader untuk akhirnya menyuarakan baik itu kebebasan berekspresi kebebasan berpendapat dan segala macemnya meskipun nama WNJ masih besar teman-teman di hadapan kampus-kampus lain tapi kebanyakan sudah melupakan ya kisah-kisah tadi yang tadi yang ngumpet di bawah jembatan dan segala macemnya itu udah-udah dilupain gitu cuman yang pastinya tentu WNJ sangat berkesan bagi aktivis 98 waktu itu begitu mat setau gue ya sisanya gue pikir gak ada yang bisa dibanggakan lagi selain itu jujur kayak semisal ya waktu itu gue nurunin rektorat Pak Jali waktu itu itu bagi gue bukan suatu suatu prestasi ya karena ya hari ini gak jelas apakah plagiat itu udah gak ada dan segala macemnya kayak gitu lah ibaratnya gak ada perubahan yang signifikan yang akhirnya dibawa oleh generasi selanjutnya seperti itu meskipun banyak banget kejolak DO dan segala macemnya banyak cuman belum pantas lah untuk akhirnya diceritakan disini begitu Pak Moderator makasih ya Bang oke Bang terima kasih banyak atas jawabannya dari Rahmat tadi boleh mungkin satu lagi pertanyaan buat teman-teman diusatu nih dipersilakan ya mungkin penasaran banget tentang pergerakan mahasiswa atau gimana sih atau mau nanya langsung ke Bang Wisu tentang apapun itu boleh banget buat narku satu oke mungkin Anda coba oh ada ya langsung oke makasih Yopi Raisener ya silahkan Yopi ada yang mau disampaikan makasih Pak Moderator gue mau masuk nih Bang terkait itu ya Bang kalau materi kalau Bang Wisu nih gue masih belum nangkep Bang yang penjelasannya tuh agak luas tuh yang gue tadi dengerin tuh terkait pergerakan mahasiswa terkait pandangan Abang kalau yang menurut Abang kan yang relevant kan pergerakan mahasiswa itu mengarah ke agen of system sedangkan Abang Abang sebagai pihak oposisi lah intinya di agen of change atau agen perubahan tuh Bang gue masih belum ngerti Bang kenapa lu bisa berpandangan gitu Bang mungkin gue mungkin diperjelas lagi karena kan tujuannya sama juga untuk memperjuangkan terkait hak terus kesenjangan ekonomi maupun hak lainnya gitu mungkin bisa dijelasin lagi Bang kalau terkait itu gue masih bohong paham Bang gue akuin oke oke langsung aja Bang seolah-olah kayaknya mengulang mengulang apa yang gue katakan jadi sebelumnya gue pengen meluruskan gue bukan oposisi Bang gue juga bukan apa namanya kelas yang berbeda begitu dari mahasiswa tapi gue adalah mahasiswa yang berusaha menyadarkan diri gue atas realitas hari ini kayak contoh begini sebenarnya siapa sih sesetujurnya mahasiswa di hadapan para petani contohnya mahasiswa IPB misalnya terus akhirnya dia punya apa namanya kerja lapangan ibaratnya di di daerah pertanian dan ketika dia di daerah pertanian itu terus ngajarin gitu ngajarin petani untuk bercocok tanam bagi gue itu aneh teman-teman mahasiswa yang tadinya belajar cuman di atas meja dibandingkan dengan petani yang ketemu dan bahkan tiap harinya adalah bercocok tanam seumur hidupnya ia baktikan untuk bercocok tanam kayak gimana itu mahasiswa mengajarkan petani apalagi berbicara tentang gerakan coba teman-teman baca ulang tentang sejarah duluan mana gerakan mahasiswa dengan gerakan petani contoh gerakan petani Banten tahun 1888 kalau ngasih juga gerakan baik itu Perang Diponegoro yang dia juga sebetulnya disokong oleh gerakan petani karena rata-rata pengikutnya adalah para petani yang sebagai pemegang lunggu lunggu itu tanah yang megang tanah cuman dirampas oleh salah satu saudara dari Pangeran Diponegoro yang akhirnya ketika Pangeran Diponegoro sebagai pihak oposisi dari saudaranya itu karena memang banyak huru hara tentang apa sih namanya tentang siapa yang menjadi raja dan segala macamnya ketika Pangeran Diponegoro dia berseru untuk dia berjuang mereka yang ikut seperti itu secara gak langsung ya apalagi berbicara tentang gerakan buru yang yang bahkan di awal-awal abad 19 1800an itu sudah bergejolak teman-teman tahun 1848 semisal contohnya ada komuna Paris semisal mengambil alih kota Paris di Perancis waktu itu terus juga ya tadi keberontakan petani Banten dan segala macamnya gerakan samin yang itu rata-rata adalah orang petani yang sekarang mungkin lebih dikenal sebagai petani kendeng semisal petani rembang ya teman-teman bisa searching lah apa itu petani rembang dan segala macamnya gerakannya seperti apa dan segala macamnya tapi bagi gue kenapa akhirnya gue gue seolah-olah dianggap sebagai oposisi sebenarnya gue berusaha untuk mengikhtiarkan diri gue bahwa sebenarnya kita itu dimabukkan oleh satu pikiran satu apa ya satu adiksi ide lah ide yang ditanamkan oleh ya gue gak tau siapa ya maksudnya dan itu juga gak berbicara tentang siapa dan segala macamnya karena hari ini kan berbicara tentang kaosialitas sejarah bagaimana akhirnya mahasiswa menjadi simbol tersendiri karena memang tadi sudah gue jelaskan sejarahnya kenapa akhirnya jadi karena gerakan buruh dan gerakan ya petani akhirnya matot atau mati total di zaman waktu baru karena ya sedikit aja bergerak udah habis pasti nah mahasiswa enggak karena mahasiswa waktu itu diberikan luas untuk bergerak karena waktu itu kan dimobilisasi sama militer untuk akhirnya bergerak demo dan segala macamnya mereka punya prestis itu dan seolah-olah ditampuk diri mereka mereka mengemban beban seperti itu atau mengemban seolah-olah mengemban beban revolusi dunia gitu loh di dalam dirinya karena memang waktu itu petani dan buruh enggak bisa bergerak teman-teman makanya dimediasi oleh mahasiswa begitu dan kok pasca reformasi hal-hal yang berkaitan dengan privilege itu tadi itu kok seolah-olah dirawat begitu loh privilege yang cenderung mengkotak-kotakan gerakan bahkan sampai ditaraf ya gerakan hari ini gitu loh kayak semisal contoh mahasiswa atau dalam tanda kutip siapapun itu bentut dan segala macamnya itu kayak semisal contoh diundang konsolidasi oleh Kaspi atau Kesatuan Aksi Buruh Indonesia eh Konfederasi Aksi Buruh Indonesia semisal untuk akhirnya berdiskusi tentang Omnibus Law semisal mereka masih berpikir dua kali dan segala macamnya jangan-jangan komunis dan segala macamnya dan sebagainya dan sebagainya maksudnya kok seolah-olah ada satu garis pengkotakan yang akhirnya itu dikotakan dan disimbolkan lewat almamater teman-teman harusnya gue gak menyarankan teman-teman untuk akhirnya lepas almamater di pas aksi gue gak se-extrim itu tapi ya teman-teman harus sadar bahwa teman-teman bergerak jangan seolah-olah menanggung beban rakyat jangan ngajarin ikan berenang gitu loh maksudnya karena rakyat punya sejarah lebih panjang dari mahasiswa dalam hal pergerakan gitu loh maksudnya begitu dan teman-teman juga harus ikhtiar dalam hukum kausalitas sejarahnya untuk akhirnya kembali meng-crosscheck apa ya ya bagaimana yang dimaksud dan dimaknai sebagai pergerakan seperti itu karena ya ketika hanya berbicara tentang mahasiswa apalagi ngomongin mahasiswa apa namanya yang seolah-olah menanggung beban revolusi itulah ibaratnya atau menanggung beban perubahan dan segala macamnya bahwa sejatinya kok seolah-olah kita gak sadar kalau teman-teman itu anak buruh anak petani anak cuci petani yang gue bilang tadi anak anak layan dan segala macamnya bahwa anda adalah rakyat itu sendiri dan jangan seolah-olah menanggung beban rakyat gitu loh ada rakyat yang menanggung beban rakyat dengan mendikotomikan namanya sebagai mahasiswa kan aneh menurut gue tapi gak langsung sekalian rakyat sebagai simbol rakyat gitu loh maksudnya dan terkadang apa ya ya gue agak aneh juga sih maksudnya karena diskusi ini akan panjang maksudnya Yopi akan panjang dan dan bagi gue banyak juga perdebatan tapi yang sekarang gue ilhami adalah ya tadi yang yang gue titik tekankan bahwa ya dibandingkan gerakan rakyat gerakan mahasiswa belum punya secara apa-apa teman-teman anda baru bisa menghasilkan reformasi tapi reformasi itu cuma seolah-olah dan seakan-akan kayak gitu yang hari ini bahkan kayak ada seolah hashtag reformasi di korupsi dan segala macam kok ada reformasi di korupsi reformasinya itu seperti apa kok bisa di korupsi dan segala macam ya intinya adalah apa ya bahwa gerakan rakyat buru dan petani dan segala macam itu cenderung punya sejarah yang panjang karena memang ada satu sistem yang totalitarian yang akhirnya memberi setiap gerakan-gerakan kritis dari buru dan petani dan segala macamnya muncullah mahasiswa sebagai wadah setelah berhasil dalam pengertian menggulingkan totalitarianismenya tadi kan berarti ada wadah-wadah baru begitu nah kenapa tetap mempertahankan wadah itu sebagai seolah-olah anda hero seperti itu maksud gue gue bukan oposisi tapi gue kritikus dalam konteks pergerakan mahasiswa itu begitu karena gak ada oposisi ya dalam kritik itu sebetulnya gak ada oposisi karena ya kritik itu adalah hal yang wajar dan itu diwajibkan oleh metodologi ilmiah karena pengetahuan akan berjalan lewat kritikan begitu seperti itu terima kasih bang atas jawabannya Yopi terima kasih saya bertanya mungkin kalau misalkan memang ini boleh dibahas emang cukup panjang juga terkait pandangan-pandangan seperti ini mungkin kalau mau lebih dekat lagi bisa diskusi langsung sama bang Wisnu ya teman-teman sejarah nanti bisa langsung aja diskusi sama bang Wisnu karena waktu sudah habis teman-teman saya sekali kita akhiri diskusi hari ini terkait penyakit sejauh sebenarnya saya apresiasi dan terima kasih kepada bang Wisnu atas kesediaannya hadir di acara PKMP hari ini dan teman-teman semuanya yang sudah aktif kembali bertanya dan diskusi pada hari ini kurang-kurang menimakkan saya akhiri dan amit menurut diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya kembali kepada Azhara MC walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih bang Rahmat selaku moderator dan bang Wisnu selaku pemateri oke sebelum menutup acara ada baiknya kita mendokumentasikan terlebih dahulu PKMP hari kedua ini bagi teman-teman yang belum on cam boleh on cam terlebih dahulu oke saya persilahkan kepada HPD yang akan mendokumentasi acara pada hari ini iya teman-teman yang belum on cam silahkan on cam dulu ya biar kelihatan di dokumentasinya ya sebentar saya mulai dari slide pertama dulu ya 1 2 3 sebentar selanjut lagi selanjut lagi slide 2 1 2 3 3 ini yang terakhir 1 2 3 itu saja sudah sudah diambil semua didokumentasikan semua gambarnya oke baik terima kasih teman-teman HPD yang telah mendokumentasikan acara pada hari ini baik acara demi acara telah kita lalui dari mulai materi kepemimpinan sampai materi pergerakan mahasiswa yang cukup panjang sebelum menutup acara PKMP hari kedua ini baiknya kita membaca hamdallah bersama-sama alhamdulillah oke baik semoga materi-materi yang telah disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua baik teman-teman teman-teman diingatkan kembali masih ada PKMP 2021 hari terakhir yang akan dilaksanakan pada esok hari tetap jaga kesehatan dan juga jaga semangatnya sampai bertemu lagi besok saya Azhara Nurkaipas selaku master of ceremony dalam PKMP hari kedua ini pamit undur diri kurang lebihnya mohon maaf terima kasih atas partisipasinya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you teman-teman 2021 besok panitia jangan cabut dulu hefal 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 halo mati hefal 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 hefal